Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan Bab 331, terbang abadi di batu-batu semangka. Terbang abadi di batu, memiliki garis-garis di bagian luar. Menyerupai pola semangka, bahkan jika bisa dipotong, jumlahnya sangat kecil. Seperti biji melon, kebanyakan butiran. Itulah asal-usul namanya. Tentu saja hal-hal tersebut tidak mutlak. Dahulu kala seseorang memotong belasan biji melon yang menimbulkan kehebohan di kota Tuhan. Pada saat ini, 49 biji melon ametis dipotong, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan biji senyuan, tetapi masih sangat mengejutkan. Sekarang giliran Li Hei Shui untuk tertawa, dan wajah Wu Ziming dan yang lainnya menjadi hitam sumber lebih dari 40 ribu kati benar-benar memusingkan, dan jumlahnya terlalu besar. Jangan diam, selusin bangsawan, berikan kepada Yuan, 42 ribu jin. Kami benar-benar tersentuh oleh kemurahan hati Anda. Ye Fan dan Li Hei Shui melangkah maju, mulai mengumpulkan sumbernya, dan menjangkau selusin rakyat. Wu Ziming dan Li Chong Tian merasa sangat tidak nyaman. Mereka merasa seolah-olah terbang di atas sembilan langit dan tiba-tiba diseret ke dalam jamban dengan penggaruk. Mereka ingin menggoda mereka berdua, memperlakukan mereka sebagai lelucon, tetapi pada akhirnya mereka dimanfaatkan, dan masing-masing dari mereka harus menghabiskan 3 ribu kati entah dari mana. Sungguh menjengkelkan, lebih dari selusin orang merasa asap putih mengepul dari atas kepala mereka, seolah-olah terbakar, yang terlalu tidak berguna. Itu hanya iseng menggoda kedua udik itu, tapi ternyata begitu banyak sumber yang terlibat, dan nafas yang dihembuskan penuh amarah. Aku menusuk, apakah ada alasan? Batu semangkah, baru saja jatuh dari sumber kecubung. Apa-apaan ini, aku ingin memukul seseorang. Seorang murid sekte besar bergumam, dengan ekspresi buruk di wajahnya. 3 ribu jinjuan, sial, setengah dari hartaku hilang begitu saja, dasar batu kecubung sialan. Murid lain dari sekte besar itu lebih kasar dan dikutuk dengan marah. Wajah Wu Ziming bahkan lebih pucat, jika dia dan Li Chongtian tidak berpegangan pada kedua udik itu, mereka tidak akan menjadi keledai yang tidak bisa dijelaskan dengan telinga besar. KKU, apakah kamu sakit? Mengapa wajahmu lebih ungu dari Zijing Yuan? Li Heishui bertanya dengan prihatin saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat, menggelengkan kepalanya, dengan tatapan sederhana dan jujur. Hei Na, jangan pelit dan bertingkah seperti anak baik. Wu Ziming memiliki luka tembak di hidungnya, merasa mimisannya akan keluar karena marah. Dia menjentikan lengan bajunya dan melemparkan 3 ribu kati ke atas tanah. Orang-orang ini semua adalah murid dari sekte besar, dan mereka memiliki lebih banyak sumber daya daripada Tufei, tetapi mereka hanya dua atau tiga pihak, sekarang sakit hati bagi siapapun untuk mengambil salah satu dari mereka sekaligus. Semua orang memiliki pembuluh darah yang berkedut, dan melemparkan Yuan ke tanah dengan enggan mereka semua adalah orang berstatus, dan sulit untuk menyangkalnya di depan mata semua orang, dan mereka tidak mampu kehilangan orang itu. Terima kasih, Yang Mulia. Yevan secara pribadi mengambil 3 ribu kati dari Pangeran Daksia. Kemudian, dia berbalik untuk melihat biarawati kecil berbaju putih, dan berkata sambil tersenyum, Adik perempuan, apakah Anda punya sumber? Itu adalah bencana yang sama sekali tidak bersalah. Seseorang tidak mengolok-olok mereka berdua, dua tidak berjudi, dan bahkan ingin mengaku. Pangeran Daksia mengerutkan kening, dia tidak sabar untuk melihat Yevan tersenyum pada saudara perempuannya, dia melangkah maju untuk memblokirnya, dan kemudian mengusir Fang Yuan. Sebelas lihuala, tumpukan energi di tanah, cahaya bersinar, energi spiritual melonjak, cemerlang, benda berkilau semacam ini benar-benar membingungkan. Haha. Li Heishui tertawa. Wajah selusin orang semuanya hitam, penuh amarah, dan tidak nyaman, ini sangat tidak adil. Terlepas dari ini, Yevan menyingsingkan lengan bajunya dan menyimpan semua energinya, dan dia mampu membersihkan lebih dari 40 ribu kati energi sekaligus, yang selangkah lebih dekat keterobosannya. Kali ini, aku benar-benar bertaruh denganmu, apakah kamu berani? Wu Ziming bertanya dengan suara yang dalam. Mengapa kamu tidak berani, tetapi apakah kamu masih memiliki sumbernya? Yevan bertanya dengan santai. Wu Ziming membuka mulutnya, baru saja, banyak orang tidak memiliki cukup sumber daya. Mereka saling meminjam, dan akhirnya mengumpulkan 42 ribu kati. Tidak mungkin bagi mereka untuk membawa semua sumber daya bersama mereka. Bagaimana kamu bertaruh tanpa sumber? Sekarang, giliran Li Heishui untuk memandang rendah mereka, dengan sarkasme tertulis di seluruh wajahnya yang hitam. Hei nak, apakah kamu tidak merasa puas diri? Sial, kenapa aku berkulit hitam? Itu disebut maskulinitas. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu memilikinya? Li Heishui berdebat dengan keras, sama sekali tidak merasa bahwa dia berkulit hitam. Para penonton terdiam beberapa saat, dan seseorang bergumam, mereka semua berkulit hitam seperti itu, dan mereka masih mengatakan bahwa mereka tidak hitam. Saya memiliki kesempatan untuk bertaruh dengan Anda. Di lapangan, hanya Pangeran Daxia tidak terlalu peduli tentang dia sekarang pro dan kontra, maju terus. Berapa banyak sumber yang kamu miliki? Li Heishui bertanya langsung. Tiga pihak Orang-orang di sekitar tersentak, Pangeran Daxia benar-benar percaya diri, dia layak menjadi salah satu keturunan dari empat dinasti abadi Songshou, dan dia membawa puluhan ribu kati bersamanya. Oke, tidak masalah, aku akan bertaruh denganmu. Yevan mengangguk sambil tersenyum. Pangeran Daxia berjalan seperti naga dan berjalan seperti harimau, dikelilingi oleh energi naga, tinggi dan lurus, sangat memikat. Dia berjalan menuju taman batu yang dalam terlebih dahulu. Dia rawati kecil berbaju putih sangat tidak puas, dia merasa sedih karena Yevan pergi ke Fang Yuan tanpa alasan, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mengerutkan hidung kiongnya yang halus, mengepalkan tangan kecilnya, melambaikannya ke arah Yevan, lalu berbalik dengan ringan, dan pergi bersama kakaknya. Yevan dan Li Heishui tidak peduli, mereka mengikuti, dan semua orang mengikuti, tahu pasti ada kegembiraan untuk menonton. Yao Yuekong, Tuan Muda Istana Tianyao, juga mengikutinya. Dia berpakaian ungu, dengan mata yang dalam, dan dia adalah titik fokus. Statusnya sebanding dengan Pangeran Daxia, dan dia dikelilingi oleh banyak orang. Di pagi hari, matahari terbit bersinar terang, mewarnai sudut dan tepi kuil tau dengan kecemerlangan suci, berjalan di sini membuat orang merasakan semacam kedamaian, seolah-olah mereka telah dibaptis secara fisik dan mental. Orang-orang berjalan di sepanjang jalan yang diaspal dengan batu, melewati beberapa hutan purba, melewati beberapa kuil tau, dan berjalan ke kedalaman hingga mencapai Taman Batu di lantai 18, tempat Pangeran Daxia berhenti. Batu-batu di tempat ini sudah cukup mahal, satu kati batu bernilai sepuluh kati batu, dan batu lebih mahal dari batu, yang tidak terjangkau oleh orang biasa. Setelah Taman Batu Lantai 18, pertaruhan tidak lagi pada sumber murni, tetapi pada sesuatu yang lebih berharga, yang harganya sangat mahal. Namun, ini membuat Yevan cukup puas, jika itu adalah sumber murni, dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan jika batu berharga ini dipotong, pasti sangat berharga, yang dapat mempercepat pemulihannya. Bagaimana kalau di sini? Pangeran Daxia bertanya. Lagi pula kita datang ke sini, mengapa tidak pergi ke Taman Batu Tianzihao? Yevan tersenyum. His! Banyak orang tersentak, Taman Batu Tianzihao, di mana semua batu aneh itu mahal dan menakutkan, hanya sedikit orang dari generasi muda yang pergi ke sana, hanya orang tua dengan banyak sejarah yang sering datang dan pergi. Itu adalah tempat di mana sebuah batu bernilai seribu kati. Banyak orang pergi untuk mencoba peruntungan, tetapi mereka kehilangan muka. Bahkan, beberapa batu hanya beberapa kati, tetapi harganya puluhan ribu kati. Bahkan tetua tertinggi dari semua orang suci merasakan rasa sakit pada daging. Orang-orang di sekitar berkomentar, menyebut Tianzihao Xiwan, banyak orang yang bersemangat dan tidak berdaya, ambangnya terlalu tinggi, dan mereka tidak mampu membelinya. Tidak semua orang mengerti, dan seseorang bertanya dengan bingung, ini sangat mahal, terlalu menakutkan, jadi ada orang yang memilih batu? Barang pasti langka dan langka, dan nilainya mencengangkan. Harta terpotong, apalagi puluhan ribu kati, bahkan ratusan ribu kati, mungkin tidak bisa menghentikannya. Beberapa orang mengatakan hal ini yang membuat banyak orang terkesiap. Karena ini masalahnya, mengapa kamu tidak memotong sendiri tanah suci? Mengapa kamu ingin membiarkan orang lain memilih batu? Seseorang bertanya. Kamu pikir tanah suci bersedia melakukan ini, dan mereka tidak dapat memastikan apakah ada harta karun di dalam batu itu. Untuk memaksimalkan keuntungan, mereka menaruhnya di sini dan menjualnya dengan harga setinggi langit untuk orang-orang. Untuk berjudi. Memang benar, ini adalah dasar dari keberadaan alasan lapangan batu tanah suci. Pangeran Daxia hanya ragu-ragu sejenak, lalu langsung setuju, dan berkata, oke, karena itu masalahnya, ayo pergi ke taman batu Tianzihao. Pada saat itu, orang-orang yang hadir semua bersemangat, mereka tahu pasti ada yang besar kesepakatan hari ini. Apakah kamu yakin ingin pergi ke taman batu Tianzihao? Wu Ziming, Li Chong Tian dan yang lainnya sangat terkejut. Sekarang giliran Li Hei Shui yang diseret ke langit, dan dia membuka mulutnya dengan santai, berkata, kamu belum pernah berjudi sebelumnya, kali ini kamu telah belajar banyak, dua udik ini. Betapa tertekannya Wu Ziming dan rombongannya. Betapa tertekannya, semuanya marah. Hei, Nat. Lain kali aku akan membahas menang atau kalah denganmu. Beberapa dari selusin orang mengatakan ini satu per satu. Aku sama sekali tidak hitam, jangan menyebut kata hitam padaku lagi. Juga, lain kali kamu membawa sumber yang cukup, aku akan bertaruh sampai kamu hijau. Hei bocah terlalu gila. Kamu berkulit hitam ya. Seluruh keluargamu berkulit hitam, balas Li Hei Shui, memutar matanya. Ada pohon anggur kuno di taman batu Tianzihao yang sangat tebal dan berdiameter 10 meter, seperti naga hitam yang bebaring telentang, merangkat ke segala arah. Ini bukan pohon besar, itu hanya tanaman merambat, tetapi sangat lebat. Dao Yi Shifang mencakup area yang sangat luas, dan semua kuil tau memiliki tanaman merambatnya. Di samping guteng juga terdapat sebuah sumur yang terbuat dari batu asal, dan ada bekas-bekas tali di atasnya, sudah ada sejak lama, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun keberadaannya. Anggur kuno ini berumur puluhan ribu tahun. Li Hei Shui memperkenalkan kepada Ye Fan. Menurut legenda, itu akan berubah menjadi naga, tetapi diubah menjadi kayu fana oleh seorang ahli di masa lalu, dan semua energi spiritual melewati sumur kuno, memelihara bengkel batu ini. Ada cara lain untuk mengatakan bahwa di kota Tuhan, tidak peduli berapa umur tanaman itu, tidak mungkin mengubah iblis menjadi roh, dan energi spiritual yang terkumpul hanya dapat menyehatkan kota. Yau Yuekong, tuan muda dari klan iblis berpakaian ungu, melangkah maju, dia agung, dengan temperamen dewa iblis. Kalian berdua adik laki-laki, jika kalian memotong hartanya sebentar, bisakah kalian menganggap tianya oba okweku untuk dilelang? Tidak masalah, jika kalian memotong hartanya, kalian pasti akan menyusahkan saudara Yuekong, berteman. Taman batu Tianzihao sangat sepi, tidak banyak orang datang dan pergi, tapi sekarang tiba-tiba ramai. Orang-orang shiwan lainnya terkejut, dan banyak orang berkumpul di sini. Kupikir delapan orang gila itu yang datang, tapi ternyata orang lain masuk ke taman batu Tianzihao untuk memilih batu. Ada seorang biarawati tau tua di taman, duduk bersila di atas futon, dia tidak tahu berapa umurnya, dia tidak bergerak, dan ada empat atau lima orang tua di taman yang sedang memilih batu. Ketika pangeran Daxia, biarawati kecil berbaju putih, Yevan, dan Li Hei Shui masuk, dia tetap tidak bergerak, seperti pohon tua yang kering. Yang lain berhenti membuat keributan dan berkumpul di sekitar taman batu Tianzihao, menonton dengan tenang, untungnya, tidak ada tembok, dan hanya ada tumbuh-tumbuhan, dan semuanya bisa dilihat. Begitu Yevan melangkah ke taman ini, dia merasakan nafas awal yang sangat kuat, dia berulang kali kembali ke malam itu, berada di area terlarang. Pasti batu permata? Yevan menebak bahwa sebagian besar batu ini diangkut dari area terlarang, atau pada awalnya sangat dekat dengan area terlarang. Meskipun saya berjalan di sekitar taman batu Tianzihao beberapa kali sebelumnya, ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, kata Li Hei Shui melalui transmisi suara. Yevan menjawab sambil tersenyum, dan berkata melalui transmisi suara, akan ada banyak kesempatan di masa depan, dan semua tempat suci sedang menunggu kita. Pangeran Daksia dan Biarawati kecil berbaju putih jelas bukan yang pertama kali ke sini, dan mereka terlihat sangat akrab. Banyak orang bertanya-tanya mengapa pangeran Daksia selalu membawa adik perempuannya, hanya Yevan yang menebak satu atau dua bahwa putri Daksia ini hidup dalam agama Buddha, dan sekarang dia mungkin berlatih di dunia. Ada banyak bambu hijau di taman batu Tianzihao yang berwarna hijau dan hijau, menambah sedikit ketenangan. Tidak banyak batu di sini, tetapi masing-masing memiliki posisinya sendiri. Orang-orang di Tanah Suci Daoyi akan memeriksanya setiap hari, karena terlalu berharga. Namun, batu-batu ini ditempatkan sangat alami, atau di bawah bambu hijau, atau di samping gemericik mata air, atau di antara tanaman rambat yang hijau. Perpaduan batu dan pemandangan sangat serasi, dan ada rasa kesatuan langit dan bumi, kembali ke alam. Seorang guru Yuan yang berdedikasi, yang berada di sisi mereka dan terus-menerus memperkenalkan mereka. Meskipun Yevan sudah siap secara mental, dia masih terkejut, banyak batu tidak besar, tapi semuanya bernilai ribuan kati. Yang lebih keterlaluan adalah beberapa batu bernilai seribu kati per kati, yang membuatnya merasa tak tertahankan dan tak tertahankan. Aku berkata Tuan, ini terlalu keterlaluan, adakah yang bisa membelinya? Kata Yevan. Tuan Yuan berkata, Anda jarang melihat orang muda di sini pada hari kerja. Mereka semua siap untuk barang antik tua. Anda benar-benar merasa tidak tahan. Bagi orang-orang itu, jika mereka dapat memperjuangkan harapan dan masa depan dari sini, mereka bersedia memberikan segalanya. Harta jenis apa yang telah dipotong di sini? Li Hei Shui bertanya. Saya telah memotong sumber para dewa dan juga mengupas beberapa harta langka. Sungguh luar biasa, Tuan Yuan tersenyum. Batu ini bernilai seratus ribu kati? Seru Li Hei Shui. Sebongkah batu yang sangat mahal ini beratnya bisa lebih dari seratus kati, tergeletak dengan tenang di hutan bambu, ada aliran sajak dao. Ini keterlaluan. Apakah kamu menjual batu? Apakah kamu menjual senyuan? Li Hei Shui bergumam. Sepadan dengan harga itu, kata Tuan Yuan. Li Hei Shui diam-diam mentransmisikan suaranya dan berkata, batu ini memang sangat istimewa, tampaknya memiliki sajak tau, perasaan spiritual saya secara alami tajam, dan saya telah menyadarinya. Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata, batu ini sulit dikatakan, saya bahkan tidak bisa melihatnya. Tentu, bagian luar dan bagian dalam belum tentu sama, mungkin dipotong dari batu utama lainnya dengan persona dao, jadi tidak mudah untuk memilih, jika tidak, mengapa tidak ada yang memilihnya jika sudah lama berada di sini. Memilih batu semuanya lebih pintar dari rubah. Li Hei Shui tertegun. Setelah melihat banyak material batu, hati Yevan terkejut, taman batu Tianzihao di Tanah Suci benar-benar tidak sederhana, dan dia harus berhati-hati. Batu ini. Li Hei Shui terkejut. Mereka melihat batu lain, tetapi panjangnya lebih dari satu kaki, dan memiliki sembilan lubang, seperti manusia batu. Apakah ini alami atau dipoles? Li Hei Shui bertanya. Tentu saja itu adalah batu alam alami, jika tidak, bagaimana bisa bernilai 90 ribu kati, kata Tuan Yuan. Bisakah kamu melihat sesuatu? Li Hei Shui bertanya pada Yevan secara diam-diam. Kamu tidak bisa melihat melalui batu ini, jadi jangan pindahkan dulu. Yevan menggelengkan kepalanya. Pangeran Daksia bertanya tidak jauh, dia telah memilih sebongkah batu, yang beratnya hanya tujuh atau delapan kati, tetapi harganya setinggi dua yuan. Yang Mulia, Anda hanya lebih dari 10 ribu kati, dan sekarang Anda telah menghabiskan dua yuan sekaligus, hanya menyisakan satu, bagaimana Anda bisa bertaruh dengan kami? Li Hei Shui bertanya. Aku masih punya lebih banyak? Diarawati kecil berbaju putih itu berkata, dengan mata gelap yang besar, dia melirik mereka berdua. Jangan menangis saat kalah. Yevan menggoda. Diarawati kecil berbaju putih mengerutkan hidungnya dan memutar matanya ke arahnya, sementara Pangeran Daksia mendengus dingin. Yevan berjalan kembali dan berkata, kami juga telah memilihnya, ini dia. Dia memilih batu yang sangat besar, setinggi manusia, tetapi harganya tidak terlalu mahal, yaitu 3 ribu kati. Tentu harganya masih sangat mahal, dibandingkan dengan material batu di taman ini, potongan sebesar itu sudah dianggap sebagai harga lantai. Di sekitar taman batu, para penonton itu sangat terkejut, biaya kedua orang ini terlalu mahal. Namun, Wu Ziming masih menyerang dan berkata, saya benar-benar mengira memilih batu besar dapat memotong yang langka dan langka, saya benar-benar tidak mengerti apa-apa. Li Chong Tian juga tertawa dan berkata, di taman batu Tian Zihau, itu adalah konyol memilih batu seperti ini. Li Heishui langsung berkata dengan jijik, saya telah kehilangan semua yuan, jadi saya masih menunjukkan negara, belajarlah dengan giat. Mari kita lihat apa yang bisa Anda potong. Wu Ziming, Li Chong Tian dan yang lainnya mencibir. Kalau begitu perhatikan baik-baik dan pelajari perlahan. Li Heishui tertawa keras. Ye Fan memandang pangeran Daxia dan berkata, yang mulia, game ini adalah wanjin yuan. Siapapun yang memotong harta paling berharga menang, oke? Oke. Jawab Ye Fan, kali ini dia sangat berhati-hati, dia memotong batu itu sendiri dan perlahan-lahan melepaskan kulit batunya. Apakah kamu yakin? Li Heishui diam-diam mentransmisikan suara itu. Batu ini seharusnya bisa memotong sesuatu. Saya merasa ada hal-hal langka di dalamnya, tetapi sulit untuk memastikannya tanpa memotongnya, jawab Ye Fan. Rata. Batu itu terkelupas perlahan, dan Ye Fan dengan hati-hati memotong pisaunya. Kali ini, dia tidak sesantai melempar batu semangka. Dia sangat berhati-hati dengan setiap pisau, takut dia akan memotong sesuatu. Rata. Tiba-tiba, Ye Fan menebas lagi, batu itu terbelah secara alami, dan cahaya menyilaukan keluar, yang sangat menyilaukan, dan kemudian cahaya dan bayangan melesat ke atas dan terbang ke langit. Ya Tuhan, apa, mengapa itu terbang? Seru banyak orang. Seperti sosok. Itu benar, apakah seseorang terbang keluar? Di luar taman batu Tianzihao, para penonton tiba-tiba menjadi bersemangat. Flying Immortal in the Stone. Itu benar-benar terlihat seperti sosok. Ye Fan benar-benar terkejut, dan pada saat yang sama, dia rawati tau tua yang matanya tertutup tiba-tiba membuka matanya. Bab 332, pengobatan dewa kuno memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan udara yang dipantulkan sangat jernih, seperti kristal transparan. Li Hei Shui segera menembak, bergegas menuju langit, mencegat cahaya dan bayangan sosok manusia ini. Dan Ye Fan bahkan lebih cepat, mengayunkan tangannya, dan kemudian menekan dengan keras, dan helayannya keluar dari jari-jarinya, benar-benar menyegel batu yang retak itu. Pada saat yang sama, dia rawati tua tau yang duduk bersila di kasur membuka dan menutup matanya, menembakkan dua berkas cahaya, dan mengulurkan tangan besar ke udara. Bo, cahaya dan bayangan sosok manusia hancur, dan terdengar suara cahaya, Li Hei Shui bergegas lewat tanpa menangkap apapun. Tangan besar tau istua menyentuh kehampaan, dan tirai tipis di sanggah, menutupi taman batu Tianzihao, menyegel ruang ini, dan mencegah dewa manapun melarikan diri. Semua orang tercengang, dan semua orang tahu bahwa itu pasti telah dipotong menjadi harta yang tiada taranya, dan mungkin tak ternilai harganya. Apa-apaan itu? Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan seperti ini, dan ada pemandangan seperti periterbang di dalam batu, lebih dari seratus ribu kati dalam perkiraan konservatif. Bentuk cahaya dan bayangan, mungkinkah itu makhluk purba yang dipotong? Semua orang berdiskusi berturut-turut, sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah memotong harta langka sendiri. Mereka semua meregangkan leher dan menatap taman batu dalam cahaya tirai. Terbang abadi di atas batu adalah pemandangan yang aneh. Sejak zaman kuno, itu telah menjadi tanda keberuntungan bagi para pemotong batu. Begitu muncul, itu pasti menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak biasa akan segera lahir. Hahaha. Li Hei Shui tertawa keras dan turun dari langit, hanya alam palsu. Banyak orang tidak tahu apa itu Flying Immortal in the Stone sebelumnya, tetapi mereka semua mengetahuinya sekarang, dan seseorang berseru dan menjelaskannya barusan. Itu pasti memotong harta karun yang tiada taranya, jangan membuat kesalahan. Li Hei Shui sangat bersemangat dan bergerak mendekat sambil memegang tangannya. Beberapa orang tua yang sedang memetik batu di Taman Batu Tian Zihao juga mengelilingi mereka. Mereka adalah orang pertama yang memanggil peri terbang di batu. Mereka menatap batu yang disegil oleh Ye Fan dengan mata yang sangat bersemangat. Ada tanda keberuntungan besar yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Yao Yuekong, Tuan Muda Istana Tianyao, menatap lurus ke depan tanpa berkedit. Pada saat ini, Pangeran Daksia dan Biarawati Kecil berbaju putih juga melangkah maju di Taman Batu-batu berharga ini cukup untuk menggoda siapapun. Biarawati tua itu pun berdiri, menyingkir dengan diam-diam, dan diam-diam mengamati fenomena aneh ini sudah bertahun-tahun tidak terjadi. Adapun Tuan Yuan yang berambut abu-abu, dia bahkan lebih bersemangat dan gemetar, berjalan berkeliling dengan gemetar, pemotong batu paling ingin melihat pemandangan aneh semacam ini. Potong, potong. Orang-orang di luar Taman Batu menggaruk hati mereka, ingin segera melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak akan ada kesalahan dalam memotong dengan cara ini, apakah jimat di dalam akan membocorkan energi spiritual atau terbang menjauh? Li Hei Shui bertanya dengan cemas. Dia telah mendengar banyak legenda, jadi dia secara alami menebak bahwa benda di batu ini adalah harta karun setingkat itu, sebanding dengan harga Tuhan. Tidak masalah, lelaki tua itu memiliki giyok paling murni di sini, itu akan cukup untuk menyegil aura untuk sementara waktu, dan itu tidak akan bocor. Seorang lelaki tua di sebelahnya menyerahkan tripod giyok putih kecil dengan penutup di atasnya, mungkin itu disiapkan khusus untuk situasi seperti ini. Biarawati tua itu juga berkata, jangan khawatir tentang memotong batu, saya telah menyegil Taman Batu, bahkan jika ada hal-hal yang luar biasa, tidak mungkin tersesat. Yevan mengambil setiap helai kekuatan ilahi dan retakan itu batu telah kembali normal, tidak ada lagi cahaya ilahi yang keluar, diam-diam berbaring di rumputan hijau. Kaca, Yevan dengan hati-hati memotong pisaunya, mengupas kulit batu lapis demi lapis, dan setelah beberapa saat, sepotong kristal muncul, dan embusan napas dingin mengalir ke arahnya. Dingin sekali. Ada lapisan es di rumputan, suhu udara turun tajam, dan udara dingin melayang ke segala arah. Itu sumber spesies alien, sumber es dan salju, kata Pangeran Daksia. Setelah sebagian batunya terkelupas, muncul sepotong batu giyok salju seukuran kepalan tangan, tertanam di batu seperti bongkahan es, dan bisa sebesar kepalan tangan. Tuan Yevan berkata, potongan es dan salju ini bernilai seribu kati energi murni, tetapi itu tidak dapat menyebabkan penglihatan peri terbang di dalam batu, pasti ada sesuatu di dalamnya. Terus potong, cepat! Van masih cemas, dan banyak orang berteriak. Kaca, Yevan terus mengupas batu itu dengan hati-hati, dan ketika dia memotong retakan ke inti batu, cahaya yang menyilaukan itu keluar lagi. Itu sangat dingin dan jernih pada saat yang sama, menyebabkan banyak orang mencium aroma yang kuat dan aura yang sangat suci. Bagus, itu pasti harta karun. Anak muda, jangan potong bagian ini, lelaki tua itu menginginkannya, 80 ribu kati, bagaimana menurutmu? Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata, saya bersedia membayar 90 ribu kati untuk membeli batu ini. Seorang lelaki tua lainnya menaikkan harganya dengan penuh semangat. Yevan tersenyum dan berkata, saya ingin membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Anak muda, Anda harus tahu bahwa ini sangat berisiko. Tidak bernilai banyak, bersedia memberikan 100 ribu kati, hanya itu yang saya miliki, beberapa senior, kami ingin memotongnya sendiri. Yevan menggelengkan kepalanya, jelas ada sesuatu yang berharga di dalamnya, jadi bagaimana bisa dijual seperti ini? HMPH, Seorang lelaki tua mendengus berat dan melangkah ke samping dengan mengibaskan lengan bajunya, tidak berkata apa-apa lagi. Lituah, jangan memamerkan prestisemu sebagai sesepuh istana kekecewaan di sini. Seorang lelaki tua lainnya tertawa. Yevan tidak bisa membantu tetapi melirik sesepuh istana kekecewaan, orang ini seharusnya adalah sesepuh dari guru Li Chong Tian, tetapi bahkan jika pihak lain tidak senang, dia tidak bisa menjualnya seperti ini. Teruslah memotong batu, tidak ada yang bisa bertindak liar di sini, tau tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Yevan terus memotong pisaunya, kulit batunya terlepas, dan jatuh ke tanah dengan suara gemerisik, dan akhirnya terkelupa sebagian dari hati batunya. Dalam sekejap, cahaya terang memancar, dan sesosok tubuh keluar, berlama-lama dan menari di sekitar tempat itu. Aromanya tajam, cahaya dan bayangan berputar-putar, sangat indah. Ya Tuhan, apa itu? Itu benar-benar memotong harta yang tiada tara. Keberuntungan melawan langit pasti harta yang tak ternilai. Wu Ziming dan yang lainnya kesal dan hampir tidak bisa menerima hasil ini. Belum lama ini, mereka masih mengejek, ini adalah tamparan telanjang di wajah, dan fetis itu langsung dipotong, dan pemandangan aneh seperti peri terbang di atas batu muncul. Apakah kedua udik desa ini mencoba memuntahkan darah dariku? Li Chong Tian menahan amarahnya, tapi sekarang dia penasaran dan melihat ke depan. Saudaraku, aku, Tianyao Tria Surekwe, akan melelangnya untukmu sebentar lagi. Yao Yuekong, tuan muda dari istana Tianyao, berteriak. Ini adalah cahaya putih keperakan, sangat sakral, menari di sekitar Yevan, hati batu bersinar terang, dan aromanya keluar, yang sangat menyilaukan. Kulit batunya benar-benar terkelupas, dan sebongkah es dan salju seukuran telapak tangan muncul di tangan Yevan, yang lebih besar dari yang tadi, dan bernilai lebih dari 1.500 kati. Tentu saja, ini bukan yang paling berharga, nilai sebenarnya tercermin dalam hal-hal yang tersegel di sumbernya, dan cahaya dipancarkan darinya. Ada harta karun di sumbernya, itu benar-benar harta langka. Ini semacam obat mujarab? Salah, ini harus menjadi obat mujarab, kalau tidak bagaimana bisa ada tontonan seperti peri terbang di dalam batu. Beberapa orang tua berkumpul ketika mereka muncul, mereka berkomentar satu demi satu, dan mereka semua sangat bersemangat. Jual ke orang tua, anak muda, dan aku akan memberimu harga yang memuaskan. Apakah sumber 150 ribu kati berhasil atau tidak? Orang tua ini kecewa dengan Li Ishui dari Istana Kekecewaan, pergi dan pinjam sumber segera. Penatua tertinggi yang baru saja mendengus dingin. Juga ingin berbicara. Kecemerlangan suci perak akhirnya tertahan perlahan, mengungkapkan kelangkaan di dalam sumber es dan salju, ini memang tanaman, dengan aroma samar keluar dari sumbernya. Ini. Sayang sekali, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Shenhua menahan diri dan melihat semuanya di sumbernya, semua orang sangat kecewa, karena ini bukan pabrik yang lengkap, dan tidak memiliki bagian tanaman utama. Ada rimpang biru muda yang disegel di sumber es dan salju, yang sebening kristal seperti safir, dan tidak ada daun di rimpang. Sayang sekali, tidak ada bagian penting dari rambuan itu. Beberapa orang tua merasa sangat menyesal dan sangat kecewa. Tidak, ada bagian lain. Lihat, bagaimana bisa begitu aneh? Salah satu orang tua itu terkejut. Itu benar, ada bagiannya, ini, sepasang kaki. Setelah memperhatikan dengan seksama, semua orang yang hadir terkejut. Tanaman ini sangat istimewa, di atas akarnya yang berwarna biru muda, terdapat sepasang umbi yang terlihat seperti telapak kaki, tidak terlalu besar, panjangnya hanya satu inci, berwarna putih keperakan, mirip dengan sumber es dan salju. Itu benar-benar umbi, tapi sangat mirip dengan telapak kaki manusia sehingga orang salah mengira itu adalah kaki terpenggal dari seorang pria giyok kecil. Ini adalah, konon pada zaman dahulu ada obat ajaib yang tidak menumbuhkan daun dan berbentuk seperti tubuh manusia. Mungkinkah obat ajaib semacam itu? Hanya sedikit orang yang tahu tentang efek spesifiknya. Karena disebut obat ajaib, pasti efeknya luar biasa dan tak ternilai harganya. Beberapa orang tua merasa senang sekaligus menyesal, karena obat ajaib berbentuk manusia ini terlalu banyak hilang, hanya akar dan sepasang, kaki obat, bagian lainnya hilang, dan tidak tersegel di sumbernya. Ini keajaiban. Saya bisa melihat sejenis obat ajaib dari zaman kuno, dan hanya sumber Tuhan dan sumber es dan salju yang bisa menyegel tanaman seperti itu. Semua orang di luar taman batu terkejut. Semacam obat ajaib dari zaman kuno. Seperti malam Arab, semua orang tercengang. Adikku, bagaimana kalau menjual 40 ribu kati? Tanya seorang lelaki tua. Kenapa tidak naik tapi turun? Bukankah kamu baru saja membayar 150 ribu kati? Li Hei Shui tidak puas. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dan berkata, baru saja pancarannya begitu terang sehingga orang-orang yang begitu terang tidak dapat membuka mata mereka dan tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi sekarang Shen Hua tertahan dan tubuhnya terbuka, yang secara alami mencerminkan nilai aslinya. Jika itu adalah obat ajaib yang lengkap, lebih berharga dari senyuan, dan nilainya tidak terukur. Tapi itu tidak lengkap, seperti yang Anda lihat, itu hanya sepasang kaki obat, dan itu hanya sepadan dengan harga ini. Yevan dengan tenang berkata, saya tidak melihatnya di dunia sekarang ini. Obat ajaib, ketika kehidupan para bangsawan besar mengering di tahun-tahun terakhir mereka, mereka tidak dapat menemukannya bahkan ketika mereka berjalan di hutan belantara yang luas. Saya belum pernah melihat tuan-tua muncul kembali di dunia. Bagaimana mungkin fetis yang mengubah hidup seperti itu hanya bernilai 40 ribu kati? Li Hei Shui juga berkata, benar, ini adalah obat ajaib dalam bentuk manusia. Bahkan jika Anda menukar sepotong sumber ilahi, itu tidak sebanding dengan nilainya. Orang tua Li Hei Shui bersedia memberikan 50 ribu kati sumber. Tetua atas berbicara. Yevan menggelengkan kepalanya, tidak setuju, dan menyegel sumber es dan salju di bejana giyok, tidak ingin kehilangan energi spiritualnya. Wajah Li Hei Shui tiba-tiba menjadi jelek, dan dia berkata, anak muda, jangan terlalu serakah. Obat ajaib yang sangat tidak lengkap benar-benar tidak memiliki nilai setinggi itu. Dua saudara laki-laki, bisakah Anda memberitahu senior Daoi untuk mengizinkan saya masuk? Pada saat ini, Yao Yuekong, tuan muda istana Tian Yao, bertanya. Li Hei Shui dan Yevan secara alami senang dia masuk. Setelah berbicara dengan biarawati tau tua, iblis Yuekong berpakaian ungu masuk. Paling banyak, aku akan membayar 60 ribu jin untuk membeli sisa obat ini. Kata Li Hei Shui lagi. Yevan tiba-tiba berkata, semuanya, kalian telah mengabaikan fakta bahwa akar obat ajaib ini masih utuh dan tidak rusak dan mungkin dapat hidup kembali. Saya membeli obat ajaib ini seharga 80 ribu kati. Kata pangeran Daksia tiba-tiba, biarawati kecil berbaju putih di sampingnya juga memiliki mata yang besar, menunjukkan harapan. Sumber tanah suci Daoi akan memulihkan produk langka ini dengan harga 100 ribu jin. Biarawati tua tau yang diam selama ini tiba-tiba mengutip harga yang mencengangkan. Sebenarnya, aku ingin mencari tempat untuk menanamnya dan melihat obat ajaib apa yang bisa dihasilkannya. Yevan tetap tidak tergerak. Pada saat ini, berita bahwa obat ajaib dipotong dari tanah suci Daoi dengan cepat menyebar dan kuil Miaoyu, Guanghan Kue, tempat suci utama Shifang dan banyak agama besar dilaporkan. Bab 333, sensasi di kota Tuhan di dunia ini, tidak ada jejak obat ajaib, tanah suci tidak dapat diperoleh dan dinasti abadi yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun juga tidak dapat ditemukan. Ketika Tuhan Suci Tua dari Gurun Timur dan Kaisar Tua Zhongzhou akan mengakhiri hidup mereka, mereka berdua memilih untuk menghantui hutan belantara besar, hanya untuk harapan satu dari seribu, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang siapapun. datang ke obat ajaib. Mungkin itu hanya dapat ditemukan di beberapa area kehidupan yang terbatas, tetapi itu bukanlah tempat di mana tenaga manusia dapat pergi dan tidak ada aturan di tempat suci. 110 ribu jin. Pangeran Daksia sekali lagi mengutip harga tinggi. 120 ribu jin. Dua orang tua bersama-sama menyebutkan harganya dan memutuskan untuk membelinya bersama. Semuanya, bukannya aku tidak ingin menjualnya. Bukankah aku baru saja mengatakan itu, obat ajaib seperti itu harus menemukan cara untuk bertahan hidup, jika tidak, seluruh hutan belantara timur akan hilang. Yeji tampak tegak dan kagum inspirasi. Orang-orang di medan persahabatan mengutuk dalam hati mereka, mengira dia ingin menjadi pengkhianat dan menaikkan harganya. Salah satu orang tua menggelengkan kepalanya dan berkata, selama sumber terbuka dibuka, ramuan obat biasa akan menjadi abu terbang dan tidak dapat bertahan lama di dunia. Bahkan obat ajaib pun harus ditangani dengan hati-hati, apalagi dihidupkan kembali. Seorang lelaki tua lainnya berkata, tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, bahkan jika obat ajaib ini memiliki akar yang utuh, itu tidak dapat dihidupkan kembali sama sekali. Yeji tersenyum dan berkata, saya kira tidak, bukan karena ada legenda, ada makhluk purba yang tersegel di beberapa sumber, dan setelah memotong sumbernya, mereka bisakah itu dibangkitkan? Obat ini adalah obat ajaib, pasti berbeda, saya pikir itu harus bisa bertahan hidup. Ji Hei Shui menimpali dan berkata, itu benar, obat ajaib non-destruktif dapat diproduksi saat itu, dengan akar peri ini, dapat dipanen setiap tahun. Ji Hei Shui, penatua tertinggi istana kekecewaan, tidak senang, dan berkata dengan nada suara yang dalam, belum lagi obat ajaib tidak dapat diregenerasi, bahkan jika itu dapat dihidupkan kembali, akan memakan waktu ribuan tahun untuk menjadi dewasa sekali, tunggu apa kamu di sana. Di luar lapangan, semua orang terpana. Meskipun obat ajaib tidak lengkap, itu masih sangat berharga. Memang lebih langka dari senyuan. Jika harta seperti itu diproduksi, pasti akan diumumkan setiap hari. Sudah bertahun-tahun, dan tidak ada obat ajaib yang lahir. Hari ini, sebuah tanaman dipotong dari batu, yang mengejutkan. Banyak orang di luar taman batu sedang berdiskusi, dan mereka tidak dapat mengubah posisi dengan Yeji, yang membuat orang gemetar obat ajaib jarang terjadi. 130 ribu kati. Pangeran Dasya meneriakan harga tinggi lagi, dia tidak mencoba membujuknya, dia hanya berbicara tentang harga tinggi. Dia rawati kecil berbaju putih mulai memutar matanya yang besar, ditemani oleh pangeran Dafu, seolah dia benar-benar ingin mendapatkan obat ajaib dalam bentuk manusia. Biarkan aku memberitahumu apa, aku benar-benar berpikir obat ajaib ini dapat dihidupkan kembali. Yevan menghila nafas. Kamu ingin lebih banyak sumber? Banyak orang mengutuk dalam hati mereka. 150 ribu jinyuan. Taoistua dari Tanah Suci Daoi mulai berbicara, suaranya acuh tak acuh, tanpa fluktuasi emosi. Lulus. Hati Yeji tergerak. Meskipun itu adalah peri yang tiada tarah nyarut, bahkan jika bisa ditanam, masih harus menunggu. Butuh ribuan tahun untuk matang, dan dia tidak bisa menunggu. Sekarang, tidak hanya orang-orang di luar taman batu yang terkejut, tetapi bahkan beberapa orang tua orang-orang di kebun kaget. Tak bisa bertanding. Apakah obat ajaib ini bisa ditanam kembali? Ji Hei Shui bertanya, ingin menunda waktu dan terus menaikkan harga. Pendeta Tao Tua itu mulai berbicara dengan tenang, dan berkata, saya berbicara tentang harga tertinggi, nilainya hanya sebesar ini. Yao Yuekong, tuan muda istana Tianyao, telah maju ke depan. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Meskipun dia laki-laki, dia memiliki kecantikan yang aneh, tetapi tidak ada feminitas. Matanya dalam, seperti iblis dewa. Akar abadi langka di dunia dan bisa disebut tak ternilai harganya, tetapi sulit untuk menghidupkannya kembali, kecuali jika disiram dengan mata air ilahi untuk menghidupkannya kembali. Ini sangat tidak realistis. Jika kamu ingin mendapatkan mata air dewa, kamu tidak bisa memasuki area terlarang di hutan belantara timur. Ji Shui, penatua tertinggi istana kekecewaan, mencibir. Jalur air Jihei. Ye Ji juga tersenyum dan berkata, tanah suci telah diwariskan selama ratusan ribu tahun dan abadi. Jika akar abadi ini hidup, itu tidak akan menjadi apa-apa bagi mereka selama ribuan tahun, dan itu akan membawa manfaat tak terbatas dalam masa depan. Semua orang yang hadir tidak bisa berkata apa-apa. Keduanya bernyanyi bersama, jelas ingin melakukan pengkhianatan sampai akhir. Iblis berpakaian ungu Yuekong tersenyum, dia senang melihat situasi ini, dan berkata, saya pikir kedua bersaudara itu sangat malu, karena sulit untuk memutuskan kepada siapa akan dijual, dan saya takut merusak kedamaian semua orang. Saya pikir pilihan terbaik adalah, kirim ramuan ini ke harta karun setan surgawi kue untuk dilelang. Itu masuk akal. Ji Hei Shui menganggup pura-pura. Oke, aku setuju. Kata seseorang di luar taman batu. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat banyak orang tua datang, semuanya memiliki rambut putih dan wajah awet muda, dan semangat mereka bersinar. Mereka bukan orang biasa pada pandangan pertama. Mia Oyu'an, Guang Han Kue, lapangan batu tanah suci Beida dan banyak koin besar semuanya telah menerima bunga, dan beberapa tokoh senior telah datang. Kelahiran obat ajaib pasti sensasi, meski tidak lengkap, tetap mengharukan, apalagi generasi tua dengan umur pendek, malah lebih mempesona. Setelah menerima berita itu, banyak orang bergegas mendekat, melihat keluar, kepala mereka semua putih, dan mata mereka sangat bersemangat. Meskipun mereka semua adalah orang-orang dengan umur pendek, perbedaan usianya sangat besar, karena orang-orang dari sekte kecil yang berusia 3 atau 400 tahun dianggap sudah tua. Adapun tanah suci, orang yang berusia 7 atau 800 tahun mungkin masih sangat kuat, dan kekuatan orang-orang ini sangat berbeda. Ji Shui dari Istana Kekecewaan Mendengus Dingin, melirik Ye Ji dan Ji Hei Shui, dan berjalan pergi, mengetahui bahwa tidak ada kesempatan. Orang tua ini tidak akan menyimpan dendam dan berurusan dengan kita. Ye Fan mengirim transmisi suara. Ji Hei Shui mencibir, dan berkata, jangan khawatir, perintah besi hitam di tanganku ini cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Jika dia berani membuat masalah, dia pasti akan mengubah wajahnya menjadi hijau. Beritahu saya, Ji Ka. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat dihindari. Jika Anda ingin mengejutkan dunia di kota Tuhan, pasti akan ada kekacauan ini dan itu. Ini baru pemulaan dan moda omu dan enlisi sudah. Jika kalian berdua setuju, Tianya Oba Okue dapat membantumu menangani obat ajaib ini sekarang, dan aku akan mengatur seseorang untuk mengantarnya pergi. Ya Uyui sangat bijaksana. Oke, aku akan menolak Tianya Oba Okue ya, tapi itu bukan pelelangan sekarang, tapi akan memakan waktu cukup lama. Ye Ji membuka mulutnya. Dia ingin lebih banyak orang tahu bahwa jika kekacauan itu lebih besar, akan lebih baik untuk melelangnya ketika dia kembali setelah serangan Master Beida Sheng di Zishan terkendali. Dia juga memiliki buah renyuan yang telah digigit olehmu di tangannya. Kelangkaan ini lahir satu demi satu, pasti akan sangat menarik dan mungkin menarik lebih banyak orang. Oke, semuanya terserah adik laki-laki. Pada saat itu, Yao Iwekong menemukan seseorang untuk menerimanya di tempat dan menyimpannya. Jika tenaga kerja hilang atau hancur, Istana Tianyao akan memberi kompensasi 200 ribu kati yang membuat Ye Fan sangat puas dan lega. Namun, tidak perlu terlalu khawatir tentang ini, Istana Tianyao tidak akan pernah menghancurkan papa namanya sendiri untuk menelannya, mereka telah menangani banyak harta dan tidak ada hubungannya dengan reputasi mereka. Apa-apaan, apakah ada alasan bagi bocah kulit hitam itu untuk mencapai hasil yang begitu cemerlang dengan 50 kati di sakunya, itu membuat orang muntah darah. Wajah Wu Ziming terlihat buruk. Ji Chong Tian juga kesal, melihat Ye Ji di taman batu, dia berkata, dia hanya tahu cara menjatuhkan batu semangka, tetapi pada akhirnya dia berhasil menghasilkan obat ajaib yang benar-benar membuatku kesal, ada lebih dari selusin di grup ini, semuanya kutukan mereka berdua karena keberuntungan. Ini disebut kekuatan, sekelompok udik, belajar sedikit. Ji Hei Shui mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu berbalik, meninggalkan mereka dengan tamparan di wajah. Sialan, aku dibenci oleh bocah kulit hitam ini. Sialan, udik ini benar-benar menertawakan kita. Yang mulia, tolong potong batu Anda. Ye Fan tersenyum. Tidak perlu memotong batu sekarang, Pangeran Daxia juga tahu bahwa tidak diragukan lagi obat ajaib yang tersisa dari zaman kuno itu langka, dan hampir tidak mungkin memiliki peluang untuk menang. Dia tidak ingin menggunakan lumpur dan air, dia langsung membuka dengan pisaunya, dan memotong sepotong sumber senogeneik yang seukuran kepala manusia kecil, nilainya bisa setinggilan Fang Yuan, itu benar-benar tidak bisa. T dibandingkan dengan batu Ye Ji. Pangeran Dafu sangat senang dan memberi Ye Ji tiga sumber, dan berkata, kalian berdua bersaudara, saya mengundang Anda untuk minum di Sui Sian Kue pada siang hari-hari ini. Ye Ji terkejut, itu adalah Sian Kue, salah satu dari delapan mayor. Restoran di Shanceng, dan itu sangat mahal Sian An teratas disiapkan khusus untuk guru suci dan daneng. Betapa bagusnya ini? Itu hanya teman. Pangeran Daxia tertawa. Keluarga kerajaan Daxia di Songshou sangat mengkhawatirkan sumbernya. Dikatakan bahwa, Sutra Taihuang, mereka dipotong dari sumbernya. Ada anggota keluarga kerajaan yang ditempatkan di Shanceng sepanjang tahun membeli batu aneh. Ye Ji Ming tahu bahwa Pangeran Daxia bukanlah orang biasa, meskipun dia hanya melihatnya sekali, dia mungkin telah melihat beberapa petunjuk, jadi dia berteman dengannya. Selain itu, Yao Yuekong juga tertawa dan berkata, saya juga ingin mengundang kedua bersaudara ini. Hari ini di siang hari, kita akan kesakitan bersama dan kita tidak akan kembali jika kita tidak mabuk. Ye Ji dan Ji Hei Shui juga tertawa terbahak-bahak. Hanya biarawati kecil berbaju putih yang mulai mengerutkan hidungnya, cemberut dan menggumamkan sesuatu dan menatap Ye Ji dan Ji Hei Shui. Maukah kamu mengembalikan batu ini? Pada saat ini, pendeta tau tua di sebelahnya mulai. Diminta. Tempat ini adalah taman batu Tianyu, semua batu berharga dipajang dan tidak ada yang diizinkan tinggal terlalu lama. Ye Fan berkata, saya benar-benar ingin melanjutkan batu ini, tapi sayang sekali saya terlalu pemalu dan batu-batu di sini terlalu mahal. Orang-orang di luar lingkaran batu tidak bisa berkata apa-apa, terutama Wu Ziming dan Ji Zong Tian dan lainnya, yang marah karena mereka telah memenangkan begitu banyak Yuan dan masih membayarnya menangis malang, saatnya petir. Saya pikir tuan muda ini menyukai harga batu aneh yang sangat tinggi. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa mendapatkan semua sumber daya untuk sementara waktu. Anda dapat menggunakan batu ini, tetapi Anda harus menggunakan obat ajaib itu sebagai jaminan. Pendeta tau tua itu berkata begitu, tapi aku sudah menyerahkannya ke harta karun setan surga wikwe, jawab Ievan. Sumber hari ini bisa dipotong dari hasil lelang di masa depan. Cara lama. Oke. Kamu mengangguk sedikit, apakah kamu tidak akan berhenti hari ini? Jangan melakukan upaya khusus secara tiba-tiba, biarkan tanah suci daoi mendapatkan obat ajaib secara gratis. Ji Hei Shui mengingatkan secara diam-diam melalui transmisi suara. Ye Ji menggelengkan kepalanya dan berkata melalui transmisi suara, saya hanya ingin bersenang-senang di Shan Cheng. Kesempatan hari ini jarang terjadi, bagaimana saya bisa berhenti seperti ini? Iblis Yue Kong berpakaian ungu mengikuti dan berkata, kedua bersaudara itu masih ingin memilih batu? Kamu benar-benar memiliki keberanian. Pangeran Dafu juga tertawa dan berkata, oke, saya ingin mengamati dengan cermat dan mempelajari beberapa keterampilan. Anak muda, apakah kamu masih menginginkan batu hitam? Sekelompok lelaki tua di luar semuanya terkejut, dan kemudian sekelompok orang yang memiliki hubungan baik masuk dengan mata yang sangat bersemangat. Ketika keberuntungan datang, kamu tidak bisa menghentikannya. Ini adalah pengalaman banyak orang batu hitam. Jika kamu memotong hal-hal yang baik, pertama-tama kamu harus mempertimbangkan untuk menjualnya kepada kami orang tua yang jahat. Semoga Anda beruntung. Obat ajaib Siapa yang memotong obat ajaib? Biarkan orang tua itu melihatnya. Terdengar lolongan dari luar taman batu dan beberapa orang yang sangat tua bergegas mendekat. Di mana itu? Saya ingin membayar 180 ribu kati untuk membelinya. Sekelompok orang lain juga bergegas mendekat, dan rambut kepala lelaki tua itu sedikit tipis dan hampir rontok. Orang-orang yang hadir sangat terkejut, orang-orang tua yang terus muncul semuanya memiliki banyak latar belakang, dan mereka semua adalah orang tua yang tua dan menakutkan. Obat ajaib kuno yang tidak dapat ditemukan di dunia ini sungguh menakjubkan, telah menarik banyak selebritas, termasuk beberapa tetua dari Tanah Suci, dan ada banyak tokoh besar. Dapat dikatakan bahwa setelah He Ji memotong obat ajaib berbentuk manusia di lapangan batu daui, itu mengejutkan seluruh kota Tuhan dan menimbulkan sensasi. Setelah mendengar kabar tersebut, banyak orang datang untuk menonton, ingin melihat seperti apa obat ajaib itu, sebanding dengan kemegahan pemotongan sumber ketuhanan. Ayo, beri aku tempat untuk lelaki tua itu. Di Taman Batu Tianyu, ada banyak kepala putih, bahkan ada yang memotong tangannya sendiri. N. Lisi, sudah mulai memilih bahan batu, mengejek itu ini adalah tempat yang sepi tempatnya, tapi hari ini benar-benar ramai. Di Taman Batu, tanaman merambat kuno dengan diameter 10,5 tebal seperti naga. Yevan berbalik, datang ke sini, menepuk batu aneh di mulut sumur, dan kemudian menurunkannya lagi. Kamu harus mempersulit, kalau tidak obat ajaib kita akan hilang. Tidakkah kamu mendengar bahwa seseorang di Zouzhou telah menawar 180 ribu kati? Ji Heishui mengingatkan, jangan ambisius. Jika kamu menderita kerugian, Anda akan mulai dari awal lagi. Ye Ji sangat tenang. Dia telah mempelajari Chi Wan Tianshu dan dia tahu bahwa ketika memilih batu, yang terpenting adalah memiliki hati yang normal. Benar saja, sikap yang baik. Yao Iwekong menghela nafas. Pangeran Dafu juga ingin mengangguk, tetapi saat ini, Yevan tersenyum dan meminta Xiao Nishi untuk membantunya dengan beberapa batu yang langsung membuatnya sangat lelah. Anak muda, kamu sangat pandai meningkatkan Ki. Kami semua optimis tentang kamu. 70% dari batu hitam bergantung pada keberuntungan. Saya harap kamu dapat memotong yang langka lagi. Sekelompok pria tua mengikuti di belakang dan beberapa orang tertawa. Nah, apa yang dia katakan bisa dianggap sebagai kebenaran, beberapa orang memiliki keberuntungan besar untuk jangka waktu tertentu dan beberapa orang baik-baik saja, ini semua adalah fakta yang terjadi. Ye Ji berjalan berkeliling dan menunggu sampai dia berjalan di sepanjang jalan yang diaspal dengan batu bulat dan tiba di hutan bambu yang sunyi. Dia berhenti di depan batu aneh yang tak ternilai harganya 100 ribu jin batu ini memiliki semacam aliran sajak dao yang sangat istimewa dia telah mendiskusikan batu ini dengan Ji Hei Shui sebelumnya. Akhirnya seseorang akan memindahkan batu ini. tidak ada yang berani melakukannya selama bertahun-tahun. Di belakang, orang tua itu sangat terkejut. Ye Ji berjongkok, menepuk dengan lembut, terus menggosok, dan mengamati dengan cermat, tapi pada akhirnya dia masih berdiri ketika dia bangun, dia merasa bahwa batu itu adalah cangkang kosong dan sesuatu, dan dia tidak dapat mencubit siapapun ketika dia melihat ke atas. Dia menemukan seorang pendeta tau muda dari tanah suci tau berdiri dengan tenang di kejauhan, seperti bunga peripada mekar pertama, menyatu dengan pemandangan, halus dan alami masih tidak bisa melihat wajah aslinya, tidak ada kabut, tidak ada cahaya ilahi yang menghalangi wajahnya, tetapi tampaknya ada sejenis sajak dao mengaburkan wajahnya. Ye Ji berjalan ke sisi lain dan melanjutkan si ini, Ji Hei Shui ada di sisinya, Yao Yuwekong, Pangeran Dafu, dan Xiao Nishi juga di sisinya. Tidak lama kemudian, mereka berjalan keluar dari bambu hutan dan datang ke tempat di mana matahari bersinar secara langsung. Pria batu dengan sembilan lubang diterangi oleh matahari. Mengapa kamu meletakkannya di atas platform batu? Ye Ji bertanya. Tuan Yuan menjawab, ini adalah batu aneh berbentuk manusia yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Dikatakan bahwa jika batu seperti itu memiliki cukup waktu untuk menyerap esensi matahari dan bulan, itu akan menjadi aroh kudus suatu hari. Batu ini sangat menarik bagi Yavan. Ia terlahir dengan bentuk manusia dan memiliki sembilan lubang. Sangat istimewa. Dia berkeliaran di taman, tetapi pikirannya selalu terikat di sini. Oleh karena itu, konon ada adalah batu peri di dunia, lahir dengan sembilan lubang. Namun, batu ini terlalu kecil, panjangnya hanya satu kaki. Ye Ji berpikir sejenak, dan akhirnya menggerakkan tangannya, mengambil manusia batu sembilan lubang, dan mengamatinya hati-hati. Pria batu sembilan bukaan ini telah dilihat oleh banyak orang dengan pengetahuan mendalam tentang Yuanmu, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya selama bertahun-tahun. Anak muda, apakah kamu benar-benar ingin memindahkan batu ini? Sekelompok lelaki tua sangat terkejut. Mereka telah memikirkan batu ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang berani memindahkannya. Batu ini panjangnya hanya satu kaki, tetapi harganya sembilan puluh ribu kati, harganya sangat mahal, banyak orang tidak dapat memahaminya setelah melihatnya. Apakah seseorang akan menyentuh manusia batu sembilan bukaan? Pak tua, saya berada di tempat yang tepat. Anda harus melihatnya dengan baik. Beberapa orang tua datang setelah mendengar berita itu. Terakhir kali, para master dari keluarga Yuanmu belajar untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya menggelengkan kepala dan menyerah. Apakah ada yang benar-benar akan memotong batu ini hari ini? Dan itu benar-benar sensasi di kota Tuhan. Yeji mengangkat batu aneh ini dengan hati-hati membedakan, mengamati dengan hati-hati, dan diam-diam memikirkan siapa matahari itu. Dia selalu merasa bahwa batu ini misterius dan misterius, dan dia tidak dapat memahaminya, pada suatu waktu, itu memberinya perasaan melamun, dan di lain waktu, itu memberinya perasaan berat dan langka. Selain itu, orang-orang tua itu sedang berdiskusi. Obat ajaib telah dikirim, dan saya tidak dapat melihatnya hari ini. Ini akan segera dilelang di Tiengong Baokue. Namun, perjalanan hari ini tidak bermanfaat. Jika Anda dapat memahami apa yang ada di dalam manusia batu sembilan apertur, itu akan dianggap sebagai akhir. Sebuah keinginan. Orang-orang berkumpul di sekitar sini dengan semangat tinggi, semua menantikan Yevan memotong manusia batu sembilan lubang, memenuhi keinginan bertahun-tahun. Apakah ada bantuan? Ji Hei Shui mengirimkan transmisi suara. Itu tidak layak, tapi layak untuk diperjuangkan. Yevan mengangkat batu aneh itu, dan mengarahkan sembilan lubangnya ke matahari satu per satu, mengamati mereka satu per satu. Ketika dia menoleh secara tidak sengaja, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Bagian luar taman batu itu benar-benar dikelilingi, dan banyak biksu sedang menonton. Tidak ada yang bersuara, dan mereka semua menonton dengan tenang. Di antara mereka, ada Jiang Jiajie yang setampan batu giyok. Jiang Yifei, yang berpakaian putih dan seperti salju, sangat luar biasa. Di arah lain, ada juga seorang pria berbaju putih, seorang wanita dengan mata cerah, tanpa cacat, dan tubuh sebening kristal. Sebenarnya adalah An-Miaoi, dan dia telah datang ke tempat ini. Baru pada saat ini, Yifan tahu bahwa pemotongan obat ajaib menyebabkan sensasi di kota Tuhan, dan banyak orang datang ke sini. Pada saat ini, hanya sekelompok lelaki tua yang tidak keberatan berdiskusi di sekitarnya, sementara yang lain menonton dengan tenang. Yeji menggelengkan kepalanya, dia tidak menyangka akan mendapat begitu banyak perhatian, dia dengan cepat menjadi tenang, mulai lagi, memaparkan sembilan lubang pria batu itu satu per satu ke matahari, dan terus mengukur tubuhnya dengan tangannya. Bab 334, Manusia Batu 9 Bukaan Hutan Bambu Manusia Batu 9 Celah berwarna hijau, mata air spiritual melonjak, dan damai serta damai. Platform batu menjulang tinggi, menghadap matahari, mengumpulkan matahari. Yifan berdiri di atasnya dan mengamati pria batu yang menghadap matahari, dia fokus memutar batu aneh itu perlahan, sungguh-sungguh dan hati-hati. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan ketika mata kanan pria batu itu diterangi oleh matahari, dia tampak melihat secercah sinar matahari yang menyilaukan. Apakah ini ilusi? Dia tidak yakin, karena dia sudah lama menghadap matahari, dan dia curiga dia telah silau. Yifan tetap tidak bergerak, dan pria yang memegang batu sembilan lubang menghadap ke matahari, dia sangat berkonsentrasi dan mengamati dengan cermat. Saat ini, semua orang tahu bahwa pemuda tampan ini adalah ahli teknik asal, dan semua jenis teknik sangat khusus, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya. Mungkinkah dia adalah seorang pemuda dari keluarga seni asal, dan metode yang dia gunakan sangat istimewa dan belum pernah terlihat sebelumnya. Untuk master seni asal sejati, lima poin bergantung pada keberuntungan dan lima poin bergantung pada kekuatan, yang bisa dikatakan setengah-setengah. Terakhir kali, bukankah beberapa orang berasal dari keluarga asal seni? Saya juga melihat manusia batu sembilan bukaan. Teknik yang digunakan sangat berbeda dari dia. Saya pikir itu tidak boleh berasal dari garis yang sama. Selain itu, sekelompok lelaki tua yang sedang menonton sedang berdiskusi dengan lembut, matanya sedikit lebih berapi-api, jika pemuda ini adalah seorang jenius teknik asal, tidak diragukan lagi layak dirayu. Di luar taman batu Tianzihao, meskipun ada banyak orang berkumpul di sekitar, itu sangat sunyi. Sejak Yevan mulai menggerakkan manusia batu sembilan lubang, tidak ada suara, dan semua orang menonton dengan tenang. Jiang Yifei yang berpakaian putih sedang menunggu, menunjukkan perhatian, bahkan dia memakai sepatu bot putih, bersih, anggun dan anggun. Seorang Miao menari ringan dengan rambut hitamnya, kecantikan batinnya indah, matanya bergerak, dan dia juga mengamati Yevan, tubuh batu giyoknya yang sempurna seperti bunga dan pohon yang ditumpuk dengan salju, menyentuh hati orang-orang. Yevan berdiri diam selama setengah seperempat jam, dan tidak mengamati adanya kelainan mata kanan pria batu itu sangat kering, tanpa bunga matahari masuk dan keluar, dan tidak ada aura yang hidup. Tiba-tiba, Yevan bergerak, dan tangan kanannya muncul sedikit cahaya, penuh warna, sangat cantik, sangat melamun. Ini bukan metode biksu, ini adalah teknik asal mula misterius, yang mengumpulkan esensi tanaman dan pohon, menyerap esensi matahari, dan menarik esensi langit dan bumi untuk bersatu. Tangan kanan Yevan menjentikan dengan ringan, menembus cahaya warna-warni ke sembilan lubang, matanya sedikit berbintang, dan dia menatap pria batu itu sejenak. Benar saja, dia adalah ahli teknik asal. Dia belum pernah melihat metode aneh dan cara misterius seperti itu, kejutan, menantikan itu, saya ingin melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Yevan tidak memiliki fluktuasi dalam kekuatan ilahi, dia benar-benar menunjukkan teknik asal, ini adalah pertama kalinya dia begitu serius, karena manusia batu sembilan bukaan benar-benar istimewa. Setelah sekian lama, tidak ada perubahan pada lampu warna-warni yang mengalir melalui sembilan lubang, dan batu-batu aneh itu sederhana dan alami, dan tetap sama. Yevan mengerutkan kening, dan melompat turun dari platform batu dengan ringan, tidak lagi mengamati matahari, metode ini tidak berguna. Li Hei Shui berkata melalui transmisi suara, tidak bisakah kamu melihatnya dengan jelas? Jangan menyentuhnya. Baru saja saya mendengar orang mengatakan bahwa batu ini telah lama ditempatkan di sini. Bahkan jika seseorang optimis tentang itu, mereka menyerah pada saat terakhir. Dia juga membuka mulutnya untuk mengingatkan, adik, jika kamu tidak yakin, jangan bergerak. Banyak ahli teknik asal telah melihatnya, tetapi mereka semua pergi pada akhirnya. Kamu, Fen berkata dengan tenang, aku akan melihat lagi. Dia menempatkan manusia batu sembilan lubang di tanah berumput, dan setelah dengan hati-hati mengukur manusia batu itu, dia mulai bergerak cepat, terus menerus menjatuhkan jarinya, dan menunjuk ke bawah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa satu inci demi satu lampu emas terendam di beberapa posisi khusus, seperti butiran emas yang jatuh. Ubah batu menjadi tangan emas. Seru Tuan Yuan berambut putih, tampak sangat istimewa di antara kerumunan. Apa? Apakah itu benar-benar kigong terkenal di Yuan Shu? Master dari keluarga Yuan Shu mungkin tidak dapat melakukannya. Beberapa orang tua terkejut. Sungguh, pemuda ini menggunakan batu sentuh? Ini luar biasa, dia benar-benar jenius dari teknik asal. Dikelilingi oleh sekelompok orang tua, mereka telah mendengar tentang teknik asal semacam ini, tetapi hampir tidak ada-ada yang pernah menggunakannya. Di luar taman batu Tianzihao, Wu Ziming, Li Chong Tian dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, seolah menggigit coptis cinensis. Sambil terkejut, pangeran Daxia lebih memperhatikan dan berdiri di depan, hampir menempel pada manusia batu sembilan bukaan. Yuekong iblis berpakaian ungu juga membungkuk di atas tubuhnya. Mengamati dengan cermat, dia merasa bahwa teknik asal Yevan lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Jika dia bisa membangun hubungan yang baik, itu akan sangat bermanfaat bagi ratu harta karun iblis surgawi. Di masa depan, sebanyak 1808 inci panjang lampu emas didorong ke manusia batu oleh Yevan, ini bukan kekuatan dewa, jadi jangan khawatir tentang memecahkan batunya. Tuan Yuan di kerumunan berseru lagi dan lagi, dan berkata, ini benar-benar koheren, ini adalah sentuhan emas yang lengkap. Yevan sangat fokus dan tidak terpengaruh oleh para pengamat. Dia mulai memukul batu secara teratur, mendengarkan dengan cermat. Dengarkan sampai lama sebelum berhenti. Bagaimana? Li Heishui bertanya dengan gugup. Dengan begitu banyak perhatian orang, sulit bagi siapapun untuk memilih batu ini dengan harga setinggi langit. Aku masih tidak yakin, tapi aku akan memilih dan membelinya. Ketika Yevan mengeluarkan kata, beli, Si Wan akhirnya berhenti tenang, dan terjadi keributan, dan semua orang mulai berbicara. Manusia batu sembilan bukaan adalah batu langka dengan harga tinggi telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun dan tidak ada yang berani memindahkannya, hampir menjadi harta karun kota dan taman lapangan batu daoi. Hari ini, seseorang akhirnya ingin memotong batu ini dan semua orang tidak sabar untuk melihat apa yang lahir di dalam manusia batu itu. Hari ini memang perjalanan yang berharga, dan keinginan kita selama bertahun-tahun akan terpenuhi. Beberapa orang tua menghela nafas lagi dan lagi. Pahlawan terlahir muda dan mereka benar-benar memiliki banyak dorongan. Banyak orang telah melihat batu ini, bahkan orang-orang dari keluarga seni asal, tetapi mereka tidak membelinya sama sekali. Ada banyak kebisingan di dalam dan di luar taman batu, dan semua orang membicarakan pendapat mereka sendiri. Wu Ximing mencibir dan berkata, saya pikir dia akan sial. Setelah begitu banyak master memikirkannya dengan hati-hati, mereka tidak terlalu memikirkan batu ini. Dia berani membelinya, hehehe. Mari kita lihat bagaimana dia berakhir. Di taman batu, Li Hei Xui mengerukan kening, dan berkata, kamu tidak bisa melihat menembus batu ini, dan kamu tidak yakin, mengapa membelinya. Apa itu batu judi? Ketika kamu tidak punya pilihan lain, kamu hanya bisa bertarung dengan berani. Ye Fan secara intensif membelajari Yuan Tian Shu, dan sekarang Yuan Shu belum mencapai kondisi sempurna, dan tidak dapat dibandingkan dengan Yuan Tian Shi. Ruo merasakan jejak ketidaknormalan. Dia merasa itu pasti bukan Fan Shi, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa memotong yang tak tertandingi dan langka, dia tidak mau ketinggalan, karena belum lama ini, beberapa orang dari keluarga Yuan Shu datang, dan dia takut menarik orang yang lebih kuat. Oke, oke, oke. Tuan Yuan adalah yang paling bersemangat, tubuhnya gemetar, dia telah menjaga taman ini selama beberapa dekade, dia bukan seorang biarawan, dia ingin melihat seseorang memotong manusia batu dan mengintip ke dalam itu dalam masa hidupnya. Bahkan biarawati tua yang paling tenang pun menunjukkan tatapan aneh, tidak begitu acuh-ta'acuh. Pendeta Tau Muda dari Tanah Suci Daoi juga muncul di depannya, sudah jelas, dan dia ingin melihatnya. Saat Yuan memegang pisaunya, semua suara menghilang, dan taman batu besar itu sunyi, hanya menyisakan mata yang bersemangat. Seluruh taman batu sunyi, dan daun-daun yang berguguran terdengar Yuan mulai memotong batu-batu itu, dengan hati-hati dan hati-hati, dengan jarak yang kecil, dan pisaunya stabil dan akurat. Reta! Saat suara pertama keluar, semua orang terkejut. Suara dari suara tersebut menandakan bahwa harta karun kota dan taman di Daoi Sifang akhirnya akan dibuka. kepingan batu berterbangan, Yevan berkonsentrasi pada penanganan pisaunya, dia tidak lunak, dia sangat cepat, dan melepaskan lengan pria batu itu dalam waktu singkat. Akibatnya, tidak ada apa-apa selain sebongkah bubuk batu, dan bahkan sebongkah batu biasa pun tidak terpotong. Terlihat interior pria batu itu sangat biasa, dengan bunga berwarna putih, dan sama sekali bukan batu langka. Itu rusak! Li Hei Shui tahu ada yang tidak beres. Benar saja, tidak heran master seni sumber itu akhirnya menggelengkan kepala dan menyerah. Manusia batu sembilan bukaan ini terlihat istimewa, tetapi bagian dalamnya adalah batu putih, jadi pasti tidak ada sumbernya. Beberapa orang tua sangat kecewa. Mereka telah menantikan batu ini selama bertahun-tahun, dan hari ini seseorang akhirnya memotongnya. Buka, saya tidak menyangka akan begitu biasa, tidak ada yang luar biasa tentangnya. Beberapa orang tua bahkan curiga bahwa ini adalah permainan yang dibuat oleh Tanah Suci Daoi dengan sengaja mencoba menjebak beberapa orang dengan pencapaian mendalam di teknik asal. Untungnya, saya menahan godaan saat itu dan tidak membeli batu ini. Yevan menutup telinga terhadap suara-suara ini dan terus mengayunkan pemotong. Setelah beberapa saat, kaki pria batu itu juga terkelupas, masih sia-sia. Oh, selama bertahun-tahun, saya tidak dapat melepaskan batu ini, tetapi saya tidak ingin menjadi seperti ini, sudah terjadi dan sekarang tidak ada fluktuasi yang mengecewakan. Orang-orang tua ini menggelengkan kepala. Li Hei Shui adalah yang paling gugup. Ini adalah batu yang sangat mahal. Jika tidak ada yang bisa dipotong, obat ajaib sebelumnya akan digunakan untuk mengisi lubang tersebut. Yevan tidak mengatakan apa-apa dan terus mengayunkan pisaunya untuk melepaskan ikatan perut pria batu itu yang masih putih, lalu memotong kepalanya, akhirnya dia menjatuhkan pisaunya di dada dan serpihan batu berterbangan, tapi masih belum ada apa-apa. Li Hei Shui berkeringat dingin, penuh harapan, tapi sekarang dia sangat kecewa. Saat ini masih ada batu seukuran kepalan tangan di tanah yang belum dilepas ikatannya, yang terletak di jantung dan tulang bagian depan kepala belum dipotong. Hingga saat ini bagian luar taman batu tidak lagi damai dan tidak ada yang optimis tentang manusia batu sembilan bukaan, sekarang semuanya putih dan hampir tidak mungkin batu seperti itu melahirkan kelangkaan. Haha. Wu Ziming tertawa keras dan berkata, kamu tidak bisa memikirkan dirimu sendiri. Setelah bertahun-tahun, semua master menggelengkan kepala dan pergi. Tidak ada yang memilihnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang master teknik asal? Li Chongtian juga menikmati kemalangan orang lain dan berkata dengan sinis, selalu ada beberapa orang yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi dan mengira mereka dapat menunjukkan negara, tetapi pada akhirnya mereka jatuh ke tanah dan berdarah. Nyatanya, mereka bukan apa-apa. Terjadi hirup pikuk. Ada yang menyindir, ada yang mengejek, dan ada yang bersimpati, menunjukkan berbagai ekspresi, dan ada berbagai macam wajah dalam hidup. Sekarang, tidak ada yang diam, dan ada banyak kebisingan, dan tidak ada yang optimis dengan batu aneh dari manusia batu sembilan lubang. Hei. Sebuah cibiran yang dalam dan bermakna terdengar tidak jauh, dan Li Ishui, penatua tertinggi istana kekecewaan, juga muncul. Pada saat ini, bahkan Yao Yuekong dan Pangeran Daxia sangat kecewa, mereka diam di samping, bertanya-tanya apakah mereka salah menghitung Ye Fan. Di kejauhan, Jiang Yifei juga sedikit mengernyit, dan berhenti memperhatikan tempat ini. Seorang miaui juga menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresi wajahnya yang sempurna dan cantik menjadi kusam. Sekelompok orang tua menonton dengan tenang di samping Ye Fan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Gadis pendeta Tau Shen Siu Tian Cheng berdiri di samping, masih sangat tenang, tanpa ekspresi apapun. Sial, ini benar-benar menyebalkan. Li Hei Shui sangat tertekan dan menatap Wu Ziming, Li Chong Tian, dan yang lainnya dari kejauhan. Saat ini, hanya biarawati kecil berbaju putih yang masih berjongkok di tanah, memegang dagunya, sangat polos, masih menatap batu seukuran kepalan tangan dengan rasa ingin tahu, mengedipkan matanya dan berkata, mengapa kamu tidak memotongnya? Tidak heran, dia berdiri dan berteriak kesekeliling, adakah yang mau bertaruh melawan saya? Bab 335, manusia batu berisi harta karun langka ketika Ye Fan mengatakan ini, orang-orang tua di sekitar sangat terkejut, tetapi orang-orang di luar taman batu tertegun sejenak dan kemudian terdengar banyak suara. Untuk bertaruh, apakah kamu bertaruh pada batu putih di tanah itu? Jelas, itu adalah batu bunga putih dan tidak mungkin untuk memotong sumbernya. Bahkan penjudi batu tingkat terendah pun mengetahuinya, pria batu sembilan lubang Kiekong, jangan terlalu rentan, kamu masih memiliki kesempatan di masa depan. Saya pikir dia bingung, dia telah mencapai titik ini dan dia masih ingin berjudi dengan orang lain. Di sana banyak diskusi di luar taman batu Tianzihao, terutama Wu Ziming dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu pertaruhkan? Apakah kamu menggunakan batu putih itu untuk memotong sumber Tuhan? Lelucon yang sangat besar, tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Ini saya dipukuli kembali ke bentuk aslinya, saya pikir saya adalah ahli teknik asal dan menunjukkan negara, tetapi jatuh dengan keras dari awan. Terlalu berlebihan, hahaha. Yevan tampak tenang dan berkata, siapa yang akan bertaruh denganku? Aku akan bertaruh melawanmu dengan manusia batu sembilan lubang, dan jika aku kalah, aku bersedia membayar 50 ribu kati. Begitu kata-kata ini keluar, awalnya ada kehendingan dan kemudian terjadi keributan. Orang ini gila, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. 50 ribu kati, jika kamu mampu membelinya, aku berani bertaruh. Seseorang berteriak dengan provokatif. Jika kamu tidak tahan dengan pukulannya, apakah kamu ingin menghancurkan kalengnya? Seseorang tertawa. Di taman batu, Yao Yuekong melangkah maju dan membujuk, saudaraku, tidak perlu melakukan ini, masalah besarnya adalah memulai dari awal lagi, tidak mungkin memotong batu putih yang langka dan langka seperti ini. Yevan menggelengkan kepalanya dan terus bersikeras, berkata, tidak apa-apa, saya hanya ingin bertaruh melawan mereka, dan hari ini bahkan obat ajaib dihentikan, saya merasa Tuhan ada di pihak saya. Di tanah, batu seukuran kepalan tangan itu putih mencolok, apalagi mengingat harganya yang sangat tinggi, itu membuat orang semakin tercengang dan menghela nafas. Ini adalah kesempatan besar untuk memotong obat ajaib. Itu adalah hal yang langka dan langka selama bertahun-tahun. Kamu pikir kamu bisa memotong benda ajaib seperti itu? Lelucon, apakah kamu punya sumbernya? Jika demikian, aku akan memberitahumu, kamu bertaruh. Berbagai suara datang dari luar taman batu dan tidak ada yang percaya bahwa sumbernya dapat dipotong dari batu bunga putih. Li Hei Shui cemas dan diam-diam mengirimkan transmisi suara, berkata, apakah kamu benar-benar yakin? Ini adalah batu bunga putih. Bahkan penjudi batu yang baru saja mulai tahu bahwa itu tidak akan pernah keluar dari sumbernya, sedikit percaya diri. Yevan menjawab secara diam-diam. Benarkah? Melihat Yevan tenang, Li Hei Shui ragu. Bagaimana aku bisa menipu diriku sendiri? Pikir Yevan pada dirinya sendiri. Kamu terlalu berbahaya, ini memancing. Li Hei Shui melegakan hatinya dan diam-diam berkata sambil terkekeh, semua orang bilang aku memiliki hati yang gelap, tapi menurutku kamu lebih gelap dariku. Kamu jelas telah memotong sesuatu yang baik dan kamu masih sangat tenang. Jangan lupa untuk mengelabui orang-orang ini, menurutku kamu harus dipanggil Yehei. Saat ini, ada banyak kebisingan di dalam dan di luar taman batu dan semua orang tidak bisa tenang, jadi biarawati tautua dari Tanah Suci Daoyi harus mengambil beberapa langkah ke depan untuk menghindari seseorang menyerbu dengan agresif. Yevan melirik semua orang dan berkata, semua yang saya katakan itu benar, Anda lihat apa ini? Dia melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba banyak sumber muncul di tanah, bersinar dengan cahaya dan aura membumbung ke langit. Wu Ziming, Li Chongtian dan lainnya, total ada lebih dari selusin orang, mereka kehilangan total 42.000 Jin darinya dan Pangeran Dasia juga kehilangan 10.000 Jin darinya, menambahkan, tidak lebih, tidak kurang, lebih dari 50.000 Jin. Di luar taman batu, semua orang merasa sedikit pusing melihat begitu banyak sumber. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Dimanapun mereka menangani begitu banyak hal, mereka semua menunjukkan mata yang berapi-api. Apakah ada yang berani bertaruh denganku? Yevan bertanya lagi. Kali ini semua orang tercengang, 50.000 kati terlalu banyak dan pemandangan seperti ini jarang terlihat di hari kerja. Tetapi mereka yang bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya hampir jarang bertarung satu sama lain, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang hebat dari generasi yang lebih tua dan mereka semua terbiasa membeli yang langka. Bahkan untuk orang seperti Jiang Yifei dan An Miaoi, ekspresi mereka berubah dan mereka sedikit terkejut. Beberapa orang sangat kering sehingga mereka tidak dapat menahan menelan air liur mereka dan mata mereka sedikit lurus. Mereka menatap sumber 50.000 Jin di taman, tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Namun, tumpukan sumber yang begitu besar terlalu banyak, tidak ada pemuda yang dapat mengambil semuanya sekaligus dan mereka semua melihatnya dengan penuh semangat. Beberapa orang tua mampu membelinya, tetapi mereka tidak dapat melepaskan wajah mereka, terutama di taman batu, orang-orang tua di sekitar Yifan semuanya memiliki banyak latar belakang dan banyak dari mereka dapat menanggung 50.000 kati. Namun, mereka mengikuti Yifan sekarang, seolah-olah mereka sedang memetik batu bersama dan mereka tidak tahan untuk bertaruh melawannya sekarang. Bagaimana dengan ini, saya akan menurunkan standar dan mengambil satu pihak sebagai standar. Selama kita bekerja sama, siapapun bisa masuk dan saya akan menemani mereka satu per satu. 10.000 kati adalah tiga pihak dan 50.000 kati adalah 15 pesta dan duyuan dibagi menjadi 15 tumpukan dan kemudian memandang semua orang. Berjudi, ayo berkumpul dan bertaruh dengannya. Pada saat itu, tujuh atau delapan orang mengumpulkan 10.000 kati menjadi kelompok penjudi pertama dan berjalan masuk. Wu Ziming, Li Chong Tian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri lagi. Mereka ingin segera memasuki arena untuk berjudi. Ini adalah kesempatan langka untuk membalas pukulan sebelumnya. Kedua udik ini pasti tidak beruntung, tapi sayang sekali kita tidak memiliki sumber. Apa yang harus kita lakukan? Wu Ziming tidak mau. Bukankah orang itu di depanmu senior Li Shui? Dia adalah penatua tertinggi istana kekecewaan. Li Chong Tian adalah paman buyutmu Shuan. Mengapa kamu tidak pergi dan meminjam uang saja? Seseorang menyarankan. Itu benar, saya pikir senior Li Shui sangat tidak puas dengan kedua remaja itu karena obat ajaib. Li Chong Tian pergi dan jelaskan, saya pikir dia akan meminjamkannya kepada kita, tidak akan lama lagi ketika Li Chong Tian kembali, dia meminjam 10 ribu jin. Ye Fan tetap tenang dan memperhatikan mereka mendekat dengan tenang. Dia telah menunggu orang-orang ini dan dia sudah lama tahu bahwa mereka akan meminjam uang dari Li Shui. Pada saat ini, Li Shui menunjukkan senyum acuh-ta'acuh yang dalam dan melihat ke taman batu dengan penuh arti. Orang tua, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa setelah beberapa saat. Melihat situasi ini, Li He Shui mencibir. Apakah ada orang lain yang mau berjudi? Ye Fan menyapu. Banyak orang tergerak dan ingin bersatu, tetapi melihat Ye Fan dan Li He Shui begitu tenang, mereka sedikit bingung dan ragu. Terutama di taman batu, orang-orang tua yang terhubung dengan baik ini juga menunjukkan penampilan yang aneh, berpikir bahwa keadaan akan berbalik. Apakah benar-benar tidak ada yang tersisa? Ye Fan bertanya lagi. Pada saat ini, Biarawati kecil berbaju putih masih berjongkok di tanah, memegang dagunya yang indah, matanya yang besar sangat murni, dan dia bergumam dengan tidak puas, cepat potong. Ye Fan bahkan bertanya beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab merasa bingung, bahkan Wu Ziming dan Li Chong Tian pun merasa sedikit gelisah. Karena Ye Fan terlalu tenang dan tenang. Pada akhirnya, tidak ada yang memasuki permainan, hanya dua kelompok orang yang ingin bertaruh melawan Ye Fan dengan total 20 ribu jin. Cepat! Biarawati kecil berbaju putih itu memiringkan kepalanya, mengedipkan matanya yang besar dan mendesak, sedikit tidak puas. Adik perempuan, karena kamu sedang terburu-buru, bolehkah aku membiarkanmu memotong batu? Ye Fan tertawa. Biarawati kecil berbaju putih itu mengerutkan hidungnya, mengabaikannya, dan fokus pada batu itu. Pangeran Daxia sangat lelah, dia ingin menampar Ye Fan, mengerutkan kening, berjalan beberapa langkah, dan berdiri di samping saudara perempuannya. Cepat potong batunya, desak Wu Ziming dan yang lainnya. Oke, tunggu kelahiran langkah yang tiada taranya. Ye Fan menunjukkan tatapan serius, memegang pisau perak tajam dan menjalankannya di atas batu seukuran kepalan tangan. Retakan! Begitu suara pemotongan batu terdengar, orang-orang di sekitar tiba-tiba terdiam, seolah-olah mereka telah kembali ke awal, dan tidak ada yang berbicara lagi. Serbuk batu jatuh, dan pisau perak itu bergerak sangat cepat. Setelah beberapa saat, batu seukuran kepalan tangan itu menjadi setengah lebih kecil, dan itu masih berupa batu bunga putih, tetapi tidak ada fenomena abnormal yang muncul. Meskipun Wu Ziming dan yang lainnya ingin mengolok-oloknya, mereka tidak bisa tertawa, dalam suasana khidmat ini, mereka bahkan sedikit gugup. Akhirnya batu itu tidak lagi sebesar buah plum, tidak terlihat dan langka, banyak orang yang tidak tahan lagi dan mulai membicarakannya. Sebagian besar orang percaya bahwa tidak mungkin untuk memotong sesuatu, itu sudah menjadi potongan kecil, dan itu masih batu bunga putih, jika ada benda suci di dalamnya, itu seharusnya sudah merasakan auranya sejak lama. Bahkan Li He Shui tidak bisa menahan nafas lagi, semua orang memandang Ye Fan, tapi dia masih sangat tenang, menjatuhkan pisaunya dengan akurat dan memotong batu dengan cepat. Retak! Ketika batu itu dipotong seukuran leci, warna batu itu akhirnya berubah menjadi merah tua dan banyak orang berseru. Ye Fan melambat dan dengan hati-hati melepaskan kulit batunya, semua orang segera menahan nafas, diam-diam mengamati. Akhirnya, sebuah batu berwarna merah gelap berbentuk hati terkelupas. Orang tua yang hadir semuanya terkejut dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat menyesal. Sayang sekali. Manusia batu sembilan lubang ini benar-benar memiliki sedikit peluang untuk berubah. Hatinya telah terbentuk. Jika jutaan tahun berlalu, dia mungkin akan dapat mengembangkan kebijaksanaan spiritual dan menjadi roh suci di dekat yang abadi. Sayang sekali. Seharusnya tidak dilahirkan sepagi ini dan jika ditemukan oleh orang lain, semuanya akan kosong. Semua orang tua menggelengkan kepala berpikir bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Jika tidak, jutaan bertahun-tahun kemudian, ini akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan sebanding dengan kaisar kuno yang bertarung di garis depan. Itulah akhir dari manusia batu sembilan bukaan. Sayang sekali janin batu ini lahir dari langit dan bumi. Melihat semua orang tua yang hadir sampai pada kesimpulan seperti itu, Wu Ziming tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sinis, jenius-jenius, tunjukkan sumbernya. Ye Fan mengabaikannya dan terus menjatuhkan pisaunya, benar saja, setelah hati batu merah tua itu dibelah, tidak ada apa-apa. Hahaha. Li Chong Tian dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, penuh kegembiraan dan ejekan. Di luar taman batu, ada keributan dan banyak orang menyesalinya, ingin memukuli diri sendiri dan melewatkan kesempatan besar untuk berjudi. Hei. Li Shui, penatua tertinggi Istana Kekecewaan, mencibir penuh arti. Pangeran Dasia dan Yao Yuekong juga menggelengkan kepala, mengira Ye Fan terlalu ceroboh, yang sama saja dengan mengirimkan sumber tanpa alasan. Anak muda, izinkan saya memberitahu Anda apa yang baik tentang Anda. Seharusnya tidak seperti ini. Sembilan dari sepuluh taruhan, terutama batu asal, memiliki semacam sihir. Jika Anda tidak memotongnya, sulit untuk memprediksi hasilnya. Beberapa orang tua di sekitar menggelengkan kepala, semuanya untuk Ye tidak ada yang sepadan. Ye Fan masih sangat tenang dan tidak banyak bicara. Namun, Li Hei Shui berkeringat dan tidak ada yang terpotong, yang merupakan pukulan besar. Terutama ketika dia melihat Wu Ziming dan Li Chong Tian mengolok-olok, dia bahkan lebih kesal dan melihat ekspresi simpati atau sombong orang lain, dia tidak bisa menahan nafas. Kenapa tidak bisa mengatakan apa-apa? Ada dua kelompok orang yang berjudi dengan Ye Fan dan pada saat ini, mereka semua penuh ambisi dan beberapa orang menggoda. Jenius-jenius, kembali dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Tidak semua orang bisa memotong batu dengan harga setinggi langit. Tawa orang-orang ini sangat riang, terutama Wu Ziming dan Li Chong Tian yang bahkan lebih lancang. Di sekitar, Yao Yue Kong, Pangeran Daxia dan yang lainnya diam, dan sekelompok orang tua berhenti berbicara. Di luar taman batu mendidih dan kebanyakan orang menyalahkan diri sendiri dan menyesalinya. Lambat! Pada saat ini, Ye Fan tiba-tiba berkata dengan tenang, pria batu sembilan bukaan belum dipotong, mengapa kamu menyentuh sumberku? Mendengar kata-katanya seperti ini, semua orang tercengang, bahkan orang Jiang Yifei seperti An Miaoi terkejut. Apakah kamu masih memiliki batu untuk dipotong? Wu Ziming dan yang lainnya melihat ke tanah, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Biara Wati kecil berbaju putih itu masih memegang dagunya, tidak bangun, dan berkata dengan suara yang jelas dan manis, buka, biarkan aku melihat apa yang ada di sana. Yevan mengambil sebuah batu pipi dari bubuk batu, ukuran setengah telapak tangan, bisa setebal satu inci. Batu datar seperti itu, apakah kamu masih berharap untuk memotong yang langka? Aku benar-benar tidak meneteskan air mata ketika melihat peti mati itu, dan aku masih tidak menyerah sekarang. Kami akan menunggumu untuk melakukannya buka dan lihat apa yang bisa kita temukan. Yevan tidak percaya bahwa para petaruh bisa mendapatkan apapun darinya dengan cibiran di sudut mulutnya. Bolehkah aku bergabung sekarang? Karena kamu masih punya batu, aku juga ingin bertaruh denganmu, teriak seseorang di luar taman batu. Aku juga ingin bergabung. Aku ikut. Tian Sihao Si Wan tiba-tiba menjadi ribut, dan banyak orang berteriak keras, ingin bergabung, puluhan ribu Jin Wan benar-benar membuat iri. Apa yang harus saya lakukan? Li Hei Shui cemas, dan diam-diam mengirimkan suaranya. Tunggu untuk mengumpulkan sumbernya, jawab Ye Fan. Kamu, aku mengerti. Anakmu telah melempar dua kali, dan orang yang ragu-ragu berani masuk sekarang. Seperti yang diharapkan, kamu harus dipanggil Ye Hei. Li Hei Shui tiba-tiba menyadari. Kali ini, Ye Fan tidak setuju sebahagia terakhir kali, dia ragu-ragu dan berkata, semuanya, mengapa kamu melakukan ini? Jika Anda mengatakannya, jika Anda menuangkan air, kami akan bergabung. Genta tua ini, Li Hei Shui mengutuk dengan suara rendah. Dia mengetahui bahwa Li Hei Shui memberikan sumbernya dan meminjamkannya kepada Li Chong Tian dan kelompoknya dan selusin orang berkontribusi pada nyala api. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Fan dan dia berkata melalui transmisi suara, hanya untuk menipu ikan besar ini, lelaki tua ini dapat menghasilkan puluhan ribu kati sendiri, sementara puluhan orang lainnya tidak dapat datang dengan sepuluh ribu kati. Akhirnya, ketika Ye Fan setuju untuk turun, beberapa orang bergegas mendekat dan menumpuk tiga puluh ribu kati beras di atas tumpukan beras Wu Ximing. Yang lainnya tidak berdamai dan lusinan lainnya mengumpulkan sepuluh ribu kati, tetapi mereka terlambat satu langkah dan kembali dengan tidak puas. Lima puluh ribu Jin Yuan versus Fifteen Fang Yuan, semua orang akan mengaku kalah. Ye Fan menjadi semakin tenang. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Saya pikir Anda salah. Wu Ximing mencibir. Pada saat ini, jantung Li Shui berdetak kencang, merasa ada yang tidak beres, tapi sayang sekali Yuan sudah dikirim. Cepat potong batunya, tunggu kamu, jenius teknik asal, untuk memberi kami lima puluh ribu kati asal, hahaha. Teknik asal jenius macam apa, hanya bocah yang tidak tahu ketinggian surga dan bumi. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang terkejut dan tidak bisa tidak melihat ke tempat tersebut, bahkan jumlah orang yang berbicara jauh lebih sedikit. Apakah kamu yakin perlu melakukan ini, biar wati tua itu bertanya dengan tenang. Aku yakin akan ada yang langka dan langka yang lahir. Ye Fan sangat yakin. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut, penuh liku-liku, melihat ekspresinya, banyak orang yang secara tidak sadar mempercayainya. Tentu saja, banyak orang yang meragukannya, bahkan mencidir dan mencemohnya. Ini pertaruhan, dan aku masih tidak menyerah. Aku akan melihat bagaimana dia berakhir. Jika tidak ada yang bisa dipotong, aku akan melihat di mana dia meletakkan wajahnya. Tembak dirimu di kaki dengan batu, dan tunggu dia membodohi dirinya sendiri. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata ini tentu saja adalah orang-orang yang bertaruh melawannya, terutama mereka, yang semuanya tersenyum acuh-ta'acuh. Diarawati tua dari Tanah Suci Daoi tidak banyak bicara, dan mengambil langkah tegas, memasuki ruang ini, dan tirai cahaya transparan menyelimutinya. Dari awal hingga akhir, para pendeta Tau Muda dari Tanah Suci Daoi tenang dan tenang, dan mereka memperhatikan dengan acuh-ta'acuh. Dan jika ada yang paling penasaran, tidak diragukan lagi biarawati kecil berbaju putih, yang sangat tidak puas dengan Yevan, mengerutkan hidungnya dan mendesak Yevan untuk memotong batu dengan cepat. Adik laki-laki, apakah kamu yakin bisa memotong yang langka? Yau Yuekom bertanya, Pangeran Dasia juga menatapnya. Aku agak yakin, jawab Yevan. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang tua di sekitarnya pasti yang paling terkejut. Manusia batu sembilan lubang adalah batu yang sangat istimewa bagi mereka. Lagi pula, mereka telah memperhatikannya selama bertahun-tahun. Jika mereka benar-benar tidak bisa memotong apapun, mereka pasti akan sangat kecewa. Kali ini, Yevan menunjukkan tatapan yang sangat serius. Batu ini adalah dahi manusia batu sembilan bukaan, termasuk bagian di antara alis. Sejak dia memotong bagian ini, dia yakin ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya, tetapi dia tidak terburu-buru memotongnya, tetapi terus mengupas bagian lain. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain melakukan gerakan serius, pisau peraknya tergelincir, dan kulit batunya perlahan terkelupas. Dia bergerak sangat lambat, karena takut memotong sesuatu, dia sangat berhati-hati. Retak Saat pisau terakhir Yevan jatuh, seluruh batu retak dengan sendirinya, dan benda seperti kepompong jatuh jauh dari tengah alis, hanya satu inci panjangnya dan tebalnya setengah inci. Itu emas gelap, berkilauan dan bersinar, itu sebenarnya adalah kepompong logam, saya tidak tahu apa yang dimiliki Yunsheng, itu memberi orang perasaan yang sangat istimewa. Benar-benar keren? Semua orang terkejut. Batu bunga putih itu berisi benda-benda langka dan berharga, yang melebihi imajinasi semua orang. Ini adalah sesuatu yang lahir dari alis manusia batu sembilan bukaan. Apa-apaan ini? Pada saat ini, kepompong logam emas gelap menarik perhatian semua orang. Bang, tiba-tiba, bergetar sedikit dan bergetar dengan sendirinya. Apa, itu benar-benar bisa bergerak? Mungkinkah ada makhluk purba yang tidak bisa melakukannya? Semua orang berubah warna. Memang ada banyak legenda tentang makhluk purba. Apa yang akan lahir dari kepompong logam seperti itu? Yevan mundur dengan cepat, merasakan bahaya. Pada saat ini, aura pembunuh yang mengejutkan meletus, mengejutkan hati orang-orang dan membuat wajah banyak orang menjadi pucat. Apa yang akan lahir? Banyak orang tua mulai waspada. Ini adalah satu-satunya hal yang meyakinkan ada banyak tuan tua di sini hari ini. Retak. Kepompong logam emas gelap dengan cepat retak dan kemudian cahaya pedang hitam melesat lurus ke atas menembus segel biarawati tua itu. Niat membunuh yang dingin membuat jiwa orang bergetar dan niat membunuh yang menggigit mengejutkan hati orang. Kepompong itu benar-benar hancur menjadi debu dan pedang hitam kecil yang panjangnya tidak lebih dari satu inci muncul di tempat itu. Itu berdenting dan bergerak, meledak dengan aura pembunuh membubung ke langit, menembus ruang kosong dan cahaya hitam langsung menuju ke langit. Ya Tuhan, niat membunuh terlalu menakutkan. Tau dan alasan pasti saling terkait. manusia batu sembilan lubang layak dilahirkan dari langit dan bumi. Ia memiliki pedang ilahi. Itu belum lahir terlalu dini, ditampilkan di sini, manusia batu sembilan lubang akan menjadi roh suci di masa depan, ini adalah pedang pembunuhan yang disulap oleh langit dan bumi untuk itu. Beberapa orang tua berseru seperti ini. Ya Tuhan, cepat lihat, bahan macam apa itu, sepertinya, pola naga emas hitam. Pedang hitam kecil, yang panjangnya kurang dari satu inci, ditutupi dengan banyak pola naga alami, sederhana dan alami, tetapi pada saat ini, bilah pedang itu sangat gelap. Itu terbuat dari bahan yang sama dengan kuali berpola naga dari senjata suci tanah suci Yaoguang. Manusia batu sembilan bukaan ini luar biasa, jika dia tidak dibelah, dia akan mampu bersaing dengan kaisar di masa depan. Meskipun pedang emas hitam berpola naga itu panjangnya kurang dari satu inci, itu adalah benda suci yang sangat kecil, tetapi jika tidak dilahirkan sebelumnya, itu akan sama dengan manusia batu lubang sembilan, orang-orang kiaoshi dikandung bersama, dan mereka pasti akan menjadi prajurit suci di masa depan. Semua orang menyesal dan terkejut pada saat yang sama. Manusia batu sembilan bukaan terlalu tidak biasa. Dia dilahirkan dengan senjata dan merupakan benda suci seperti pola naga emas hitam. Jika dia benar-benar bisa dilahirkan, kekuatan tempurnya pasti akan mengejutkan. Dunia di masa depan Semua orang bekerja sama untuk menyegel pedang hitam naga kecil ini. Segel dengan cepat, itu akan lahir sebelum waktunya, dan manusia batu akan mengeluh. Jika kamu bertahan untuk sementara waktu, pedang ini pasti akan kembali ke keadaan normalnya. Pedang kecil yang lahir dari benda suci emas hitam pola naga. Hasil ini mengejutkan semua orang yang berjudi dengan Ye Fan, Wu Ziming, dan Li Chong Tian segera berubah menjadi hijau, dan Li Ishui, tetua tertinggi istana kekecewaan, hampir memuntahkan darah. Hasil ini diluar dugaan orang. Hati mereka berdarah, puluhan ribu kati, dan mereka ditipu begitu saja. Pada saat ini, semua orang ini tidak tahan. Sial, ini terlalu kejam. Puluhan ribu jinyuan, kedua anak laki-laki itu terlalu gelap, wajah mereka gelap, dan hati mereka gelap. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka sekarang, dan pedang emas hitam kecil dengan pola naga terpotong, yang benar-benar langka dan menarik perhatian semua orang. Secara khusus, itu lahir dari manusia batu sembilan bukaan, dan itu benar-benar menyentuh. Bab 336, Yang Ivey berbaju putih adalah yang pertama yang panas, transmisi suara ke Yevan. Energi pedang melonjak ke langit, dan pedang hitam kecil yang kurang dari 1 inci berdentang dan bergerak dengan niat membunuh yang tak akan habisnya. Pada saat ini, banyak orang menunjukkan bantuan mereka kepada Yevan dan ingin membeli pedang ini, meskipun kecil. Kekuatannya menakjubkan. Pria kulit hitam menembus awan, dingin dan keras, membuat orang takut sampai ke tulang, bahkan jiwa berdenyut, dan tubuh serta pikiran ketakutan. Beberapa sosok dari generasi yang lebih tua menembak bersama, tenda hitam tertutup dan menyusut dari langit, sementara pedang hitam kecil itu berdetak, mencoba melarikan diri. Seng. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam, melewatinya, menembus batu berharga, dan menembus tirai tipis yang diletakkan oleh biarawati tautua. Telapak tangan biarawati tautua itu seperti batu giyok, dan ketika dia menekannya di kehampaan, ruang itu terbuka lebar, dan sekitarnya benar-benar sunyi, ada semacam kekuatan ilahi jalan yang melonjak, yang langsung menekannya. Ketika, seorang lelaki tua menjentikan jarinya terus-menerus, ratusan cahaya ilahi menembaki pedang hitam kecil itu, mengguncangnya, mengubahnya menjadi cahaya hitam, dan menembak balik. Cahaya hitam bersinar, ujungnya yang tajam menyilaukan, dan tiba-tiba melesat ke arah kerumunan. Senjata yang mengerikan seperti itu sangat kuat, dan beberapa orang tua mengubah warna mereka dan menembak satu demi satu. Kiang. Lebih dari selusin orang tua menggoyangkan jari mereka pada saat yang sama, dan mereka semua memukul pedang hitam kecil itu, bergetar sebentar, dan cahayanya akhirnya redup. Manusia batu sembilan bukaan telah dipotong, dan dia benar-benar memiliki banyak kebencian, dan dia harus bekerja lebih keras untuk menghilangkan sisa-sisanya. Hanya dengan cara ini, pedang hitam kecil itu akan kembali ke keadaan normalnya, dan sekarang benar-benar prajurit yang galak sangat mungkin membunuh orang. Jika bukan karena kehadiran biarawati tau tua dan begitu banyak tokoh senior yang hadir, yang telah memperkosa taman batu, tempat ini pasti akan menjadi tempat pertumpahan darah. Pedang hitam kecil itu sangat kuat, terjalin dengan dao dan nalar, dan terbuat dari emas hitam dengan pola naga, bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan, hampir tidak bisa dihancurkan, dan sulit untuk menghentikannya. Dentang-dentang-dentang, pedang emas hitam berpola naga bergetar, dan tenda hitam melesat ke segala arah seperti kuda, menjalin petir hitam yang menakutkan, yang berpotensi menghancurkan dunia. Li Hei Shui terkejut, dan berkata, ini sangat menakutkan, dan memotong batu juga berbahaya. Jika Anda tidak sengaja tertusuk olehnya, semua hal langka dan langka akan menjadi ilusi, ini adalah harta langka, benar-benar tak ternilai harganya. Pangeran Daxia melihat dengan penuh semangat, dan berkata, kalian berdua bersaudara, jika kamu menjualnya kepadaku, aku akan memberimu harga yang memuaskan. Yevan menggelengkan kepalanya, berkata, aku belum punya ide ini, mungkin aku akan melakukannya simpan sendiri. Bukannya tidak bisa dijual, tapi sekarang tidak bisa, karena banyak orang baru saja mengirimkan transmisi suara kepadanya, dan tidak mungkin menjualnya sekarang. Mata Yoyuekong juga berapi-api, dan dia berkata, ini adalah senjata yang terbuat dari benda suci. Meskipun bahannya sangat kecil dan jauh dari senjata suci pamungkas, itu juga sangat langka. Itu bisa dilelang untuk harga setinggi langit. Boom! Ada kejutan di Taman Batu. Setelah orang tua ini bergerak, bahkan pedang emas hitam dengan pola naga yang diproduksi oleh pria batu Yun tidak dapat menunjukkan kekuatannya, dan disegel lagi pula. Alasan mengapa itu sangat sengit terutama karena Tau dan Nalar yang terjalin secara alami menunjukkan kekuatan di bawah pengaruh kebencian, yang setara dengan sedikit kekuatan hukum yang tidak lengkap. Orang-orang tua ini tidak berhenti di situ, dan masing-masing menunjuk satu jari, dan cahaya dewa ditembakkan, dan petir jatuh, menutupi pedang hitam kecil itu. Ini setara dengan pembaptisan, dengan suara, Chi, yang lembut, kebencian dibubarkan dan disempurnakan sepenuhnya, pedang hitam kecil kehilangan kendali, dan Wumang akhirnya menahan diri sepenuhnya. Ding, pedang emas hitam dengan pola naga jatuh ke tanah, menembus batu berharga, terbuat dari bahan khusus, itu adalah benda suci, dan sangat berat hingga tenggelam ke tanah. Yevan bergegas maju, dan dengan jentikan tangan kanannya, dia sangat gesit, dan menarik pedang hitam kecil itu ke atas, mengubahnya menjadi cahaya hitam dan muncul di telapak tangannya. Meskipun panjangnya kurang dari satu inci, namun beratnya, seribu kali lebih berat dari besi halus biasa, dan sangat pendek sehingga beratnya lebih dari seratus kati. Ketika terakumulasi di antara alis manusia batu sembilan lubang, itu tidak berat, dan tidak ada kelainan yang bisa dirasakan, beratnya hanya tercermin setelah ia lahir. Seperti yang diharapkan dari senjata yang terkait dengan taoisme dan nalar, ada perubahan misterius. Setelah menyerahkan pedang emas hitam dengan pola naga, ada kehendingan singkat, dan taman batu tiba-tiba menjadi berisik, dan sekelompok lelaki tua mengepung Yevan. Saudaraku, jual pedang ini padaku seharga 130 ribu jin. Jual padaku seharga 150 ribu jin. Aku membutuhkannya seharga 180 ribu jin. Orang-orang ini membuka mulut, sumber lebih dari 100 ribu kati panas, dan mata banyak orang panas pada saat ini, bagian luar taman batu mendidih, dan para biksu di sekitarnya iri dan cemburu. Itu dipotong dua kali dan harganya setinggi langit, mata banyak orang menjadi hijau, dan mereka melihat ke sisi ini seperti serigala, ingin sekali bergegas dan merebutnya. Pedang emas hitam bermotif naga ini menjalin tau dan nalar, itu pasti favorit para tetua, dan itu tak ternilai harganya. Tentu saja, itu juga memiliki kekurangan yang fatal, terlalu kecil, hanya bisa diukur dalam bagian, dibandingkan dengan senjata biasa, itu seperti biji wijen kecil. Banyak tokoh besar mengorbankan dan menyempurnakan senjata sihir, dan mereka seringkali harus menyempurnakan puncak besi dan beberapa gunung, dan bahan yang digunakan dalam satuan 10 ribu kati. Keistimewaannya terletak pada kenyataan bahwa ia menjalin sebagian dari hukumnya sendiri, dan materialnya adalah benda suci, meskipun kecil, namun tetap dianggap langka. Lansia, biarkan aku mencari tahu sendiri. Orang-orang tua ini tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka, dan Yevan tidak ingin menyinggung mereka. Pedang emas hitam dengan pola naga panjangnya hanya lebih dari setengah inci, seluruh tubuhnya berwarna hitam, sedikit jernih, di telapak tangannya tidak bergerak, ada garis-garis pola berbentuk naga di atasnya, misterius dan alami, itu adalah cara alami pola naga, yang juga merupakan asal-usul namanya. Semakin Yevan menontonnya, semakin dia menyukainya, dan merasa bahwa jika dia mengendalikannya dengan perasaan spiritual yang kuat, dia akan benar-benar tak terkalahkan, yang akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, memotong harta langkah ini di depan umum dan ingin menyimpannya sendiri dapat menyebabkan masalah serius yang membuatnya pusing. Memikirkannya dengan hati-hati, dia memiliki cukup banyak harta di tangannya, yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan sumber daya dan meningkatkan wilayahnya. Tunjukkan padaku. Biarawati kecil dari dinasti Sia Besar menunjukkan harapan. Yevan menyerahkannya padanya, dan Biarawati kecil berbaju putih memegangnya di telapak tangannya, mengedipkan matanya yang besar, tidak bisa mengalihkan pandangannya tidak peduli apa yang dia katakan. Adik laki-laki, jual kepada kami. Pangeran Daksia berkata lagi, ingin membeli pedang, dan berkata, adikku sangat menyukainya. Sebagai kakak laki-laki, aku ingin memberikannya sebagai hadiah, suka juga, tidak ada yang memberikannya kepadaku, jadi aku hanya bisa membelinya sendiri. Seorang lelaki tua di sebelahnya bercanda. Ya, sebagai orang tua, kita hanya bisa membelinya untuk diri kita sendiri. Adik laki-laki, menurutmu tidak apa-apa menjual sumber 180 ribu jin. Biarawati kecil berbaju putih mengembalikan pedang hitam kecil itu kepada Yevan, dengan enggan, dengan pedang besar. Mata melirik dan melirik, sulit untuk berpaling. Iblis berbaju Ungu Yuekong tersenyum dan berkata, adik laki-laki, jangan khawatir tentang siapa yang harus dijual. Mengapa Anda tidak melelangnya saja di harta karun setan surgawi kue kami? Dikelilingi oleh semua orang, itu sulit untuk Yevan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Jiang Yifei yang anggun memasuki taman, dan setelah memberi hormat kepada Biarawati Tua Tau, dia juga melangkah maju untuk membeli pedang. Pada saat yang sama, An-Miaoi mendekat dengan ringan, dengan aroma anggrek dan rusak kesturi melayang, matanya seperti air, dan dia tersenyum manis, meskipun dia tidak banyak bicara, dia tetap ingin menggunakan pedang ini. Li Hei Shui berhasil masuk, dan berkata, semuanya, kalian semua tahu asal-usul pedang ini. Itu adalah prajurit masa depan roh kudus. Itu diproduksi oleh manusia batu sembilan lubang. Ini adalah pedang suci yang lahir dari surga dan bumi. Aku harus takjub, ciptaannya begitu ajaib, benda suci emas hitam dengan pola naga, lahir di antara alis manusia batu sembilan lubang, berubah menjadi pedang suci. Semua ini terlalu tak terbayangkan, mengejutkan, dan sulit dipercaya. Yevan tersenyum dan berkata, Lansia, biarkan saya berpikir dengan hati-hati. Bagaimanapun, saya tidak akan meninggalkan Shen Cheng dalam waktu dekat, dan saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Dari awal hingga akhir, yang paling damai adalah yang muda. Pendeta tahu dari Tanah Suci Daoi, Zhong Tiandi Lingxiu berdiri di kejauhan, matanya tenang, dan dia menerimanya dengan acuh-ta'acuh. Yevan menyimpan banyak sumber daya di tanah, cahayanya bersinar, dan sangat jernih, dapat dikatakan bahwa panenya sangat besar, dan dia mendapat 50 ribu kati sumber daya lagi. Wajah semua orang yang berjudi melawannya pucat dan tidak berdarah. Terutama Wu Ziming dan yang lainnya, yang memiliki keinginan untuk membunuh orang, merasa telah ditipu secara menyedihkan, ini adalah tipuan, menunggu mereka untuk mempelajarinya. Hei Inak, kamu sangat kejam. Selain itu, aku sedang terburu-buru denganmu. Li Hei Shui menggoda, dan berkata, baru saja, kamu sarkastik dan sarkasme. Ayo jatuh ke tanah, dan aku akan tambahkan kata lain untukmu, lebih baik memukul tanah terlebih dahulu. Kamu. Wu Ziming dan yang lainnya gemetar karena marah, tetapi tidak mudah untuk menyerang, dan sekarang keterampilan Yevanyuan luar biasa, dikelilingi oleh pusat, seperti orang banyak Singpeng Yue, termasuk orang-orang seperti An Miao Yi dan Yao Yue Kong, belum lagi orang-orang tua dengan banyak sejarah, mereka tidak ingin melakukan kesalahan. Yevanyuan pertama-tama memotong obat ajaib, dan kemudian memotong pedang suci dari manusia batu bukaan sembilan pada saat ini, dia secara alami menjadi sosok yang panas, dan banyak orang ingin memenangkannya. Dua saudara laki-laki, saya telah mengatur jamuan makan di Zuisian Kue. Kami tidak akan kembali jika kami tidak mabuk pada siang hari ini. Pangeran Daksia diam-diam mengirimkan sebuah suara. Ini adalah sesuatu yang telah disepakati sebelumnya, dan Yevanyuan tidak menolak, tetapi setuju. Hari ini adalah perayaan, kata Yau Yuekong sambil tersenyum, dia juga punya ide ini dan menyebutkannya sebelumnya. Sebelum itu, saya harus membayar hutang terlebih dahulu. Yevanyu berjalan maju, mendatangi Tuan Yuan dan biarawati Tua Tau, dan menumpuk sembilan puluh ribu kati Yuan di tanah. Harga manusia batu sembilan bukaan bisa dikatakan setinggi langit jika dia tidak memotong pedang suci emas hitam dengan pola naga, dia pasti kehilangan banyak. Tidak jauh dari sana, Li Shui, penatua tertinggi istana kekecewaan, akan muntah darah, yang berarti dia membayar tagihannya. Bagaimana dia bisa begitu malu sehingga dia ditipu dengan sia-sia, dan bergegas untuk menyampaikan sumbernya, yang sesuai dengan namanya. Hari ini, kita akan mengobrol tentang teknik asal, kata pangeran dan pangeran, diikuti oleh saudara perempuannya. Miaoi, aku ingin menyiapkan meja makanan lezat di siang hari, untuk saling menghormati dengan anggur, aku ingin tahu apakah adik laki-lakiku bebas. Seorang Miaoi tiba-tiba tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Wanita tercantik di Eastern Wasteland, setiap cemberut dan senyumnya menyentuh. Diundang olehnya adalah sesuatu yang hanya diimpikan banyak orang. Dia diam-diam menunggu tanggapan Yevan, jika itu menyebar, pasti akan membuat banyak pria di Shen Cheng Iri dan Cemburu. Jiang Yifei mengenakan pakaian putih bersih, seperti pohon giyok menghadap angin, dan senyumnya menular, alih-alih maju, dia berbicara dengan Li Hei Shui, ingin mengundang mereka berdua. Selain itu, banyak orang tua juga sangat lugas. Mengulurkan cabang zaitun ke Yevan, mereka tidak hanya menghargai pedang suci emas hitam pola naga, tetapi juga menghargai teknik asalnya. Wajar jika tidak sedikit orang yang memiliki pemikiran seperti ini, jika bisa berteman dengan seorang jenius-jenius, akan ada keuntungan besar. Bab 337 Mari kita bicara tentang kota dewa Tata Gata lagi, itu adalah tempat pertemuan angin dan awan, dan kekuatan besar Dong Huang, keluarga kerajaan Zhongzhou, dan raksasa Bei Yuan sering muncul secara mengejutkan. Semuanya di sini sangat mewah dan makmur Zhu Xi'an Kui dikenal sebagai salah satu dari delapan restoran abadi di kota, tergantung di udara. Ini adalah bagian dari Kiong Lo Yu Yu, setiap batu bata dan ubin istana diukir dari batu giyok, megah dan megah, seperti mimpi. Ye Fan dan Li He Shui dengan sopan menolak yang lain, dan pergi ke Zhu Xi'an Kui bersama pangeran Dasia dan Yao Yue Kong, dan biarawati kecil itu secara alami menemani mereka. Dikelilingi kabut putih, istana ini terletak di awan dengan balok berukir dan bangunan bercat, megah dan megah, seolah-olah Anda telah datang ke surga kuno. Beberapa orang membubung ke langit, menginjak tangga batu giyok putih, dan melihat ke belakang awan dan kabut berkabut menghadap ke dunia di bawah, seolah-olah mereka benar-benar mendarat di negeri Dongeng. Berani bertanya pada surga, apakah ada yang abadi? Pangeran Daxia menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Ye Fan tertegun dibandingkan dengan masa lalu dan masa kini, dia kehilangan akal untuk sementara waktu. Di dunia ini, seorang biksu dapat terbang ke langit dan bersembunyi dari tanah, tersenyum bangga di langit, melewati awan dan kabut di bawah kaki, dan menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Jika dia berada di kampung halamannya, dia sudah menjadi dewa. Jalan giyok putih membentang ke depan seperti jembatan ke langit, mereka berjalan di atasnya, berjalan maju selangkah demi selangkah, banyak burung spiritual dan hewan langkah terbang di antara awan dan kabut. Di antara istana megah, 16 gadis muda terbang di udara, mendarat di awan dan kabut, memberi hormat dengan hormat dan memimpin mereka maju. Zui Xian Kui sangat khusus tentang arsitektur retro yang tampaknya telah mengalami ribuan generasi, terukir dengan jejak tahun, luar biasa tanpa kehilangan semacam presipitasi yang disebut warisan. Li Hei Shui berkata sambil tersenyum, semua yang ada di sini adalah milik keluarga emas Beiyuan, saudara Yue Kong, apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah? Ini adalah tamu terhormat Anda. 16 gadis muda bukanlah biksu yang lemah, tetapi di sini mereka hanya dapat memimpin dan membantu para tamu menyajikan anggur dan sayuran. Nantian men? Ekspresi Evan berubah dan ada tiga karakter kuno terukir di gerbang raksasa yang megah di depannya. Ketika dia datang ke sini, ada awan dan kabut di mana-mana di bawah kakinya. Ini dibangun meniru surga kuno yang legendaris. Pangeran Daksia memperkenalkan, jelas sering berkunjung ke sini. Mengapa aku belum pernah mendengar teori surga kuno? Tanya Yevan. Kaisar King, lebih dari 10 ribu tahun yang lalu, menyebutkan bahwa dia ingin membangun istana surgawi dan dia membuat daftar pola seperti itu, tetapi dia akhirnya jatuh, jelas Yao Yu Ekong. Kaisar King adalah kaisar besar klan monster ribuan tahun yang lalu dan leluhur Yan Ruiu berapa tahun dia hidup tidak dapat diverifikasi dan sulit untuk diceritakan. Mungkinkah surga kuno benar-benar runtuh? Yevan curiga. Tidak mungkin, hanya saja Kaisar King menyebutkan itu. Pangeran Daksia menggelengkan kepalanya. Melewati gerbang nantian, bagian depan sangat terbuka, terbagi menjadi empat area, dengan empat pemandangan di musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di sini, Yevan terkejut, jauh lebih terbuka daripada yang dia lihat di tanah, ada banyak istana, dan empat taman memiliki pemandangan berbeda dari empat musim. Yao Yu Ekong berkata, ada empat penghalang di sini. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan dunia kecil yang dibuka oleh orang bijak kuno, mereka hampir membentuk ruang mereka sendiri. Keluarga emas Bei Yuan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang jalan ruang. Seorang gadis di taman berbisik pelan, silakan pilih taman. Pada akhirnya, Yevan memilih pemandangan musim dingin. Sejak dia datang ke dunia ini, dia tidak pernah melihat musim dengan salju yang turun. Udara dingin bertiup di depan mereka, istana ditutupi dengan perak, dan bulu angsa berkibar di salju, mereka berdiri di bawah istana, melihat hamparan putih yang luas. Yevan kehilangan akal untuk sementara waktu, memikirkan masa lalu, musim bersalju yang sama, orang-orang dan hal-hal itu. Sekarang, dipisahkan oleh medan bintang, sulit untuk bertemu lagi. Keharuman akan datang, pohon prem yang kuat, salju yang bangga menghadap angin, bunga mekar di cuaca dingin yang pahit, dan kristal yang bersinar di cuaca dingin. Mereka duduk dan menyaksikan salju dan bunga sambil minum, yang memiliki gaya khusus. Setelah minum beberapa kali anggur yang baik, bahkan wajah biarawati kecil itu memerah karena minum, matanya yang besar berbinar. Yang mulia, Anda seorang biksu, bagaimana Anda bisa minum alkohol? Yevan bercanda. Biarawati kecil berbaju putih tidak kehilangan rambutnya, tetapi menutupinya dengan topi seperti salju. Dia mengerutkan hidungnya yang halus dan bergumam pelan, saya sedang berlatih di dunia. Ya Uywekong berkata, saya pernah mendengar itu Buddhisme memiliki banyak semua kekuatan supranatural semuanya adalah taumaturgi di dunia, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Yevan ingin belajar dari Buddhisme dan ingin menyindir tentang berita Sakyamuni, tetapi baik Pangeran Dasya maupun Biksuni kecil itu tidak membicarakannya. Itu secara rinci. Apa nama Buddha sekarang? Buddha di masa lalu? Atau Buddha Tathagata? Yevan diam-diam meminta Lihei Shui untuk menanyakan pertanyaan ini atas namanya. Buddha adalah yang dijunjungi dunia, tidak ada nama lain, kata Biarawati kecil berbaju putih. Buddha macam apa Sakyamuni itu? Yevan bertanya dengan santai. Wajah merah Biarawati kecil berbaju putih membeku sesaat, matanya yang besar dan cerah menatap gelas anggur kecil dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Pangeran Daksia tampak serius dan menghela nafas. Oh, jangan sebut nama ini lagi. Itu tabu di Gurun Barat. Saya juga ingin tahu persis apa yang terjadi. Saya telah membaca semua buku kuno dan saya hanya bisa datang ke kesimpulan dari satu kalimat. Sejak saat itu, tidak akan ada Tathagata dalam Buddhisme. Mengapa kamu mengatakan itu? Yevan bertanya dengan bingung. Tampaknya, Sang Buddha telah meninggal dunia. Pangeran Daksia menggelengkan kepalanya perlahan setelah mengucapkan kalimat ini. Kakak Xia, ini salahmu. Li Hei Shui mengambil gelas anggur, meminumnya sendiri, dan berkata, sudah banyak yang dikatakan, apa yang kamu lakukan? Kamu mencoba membangkitkan selera kita. Itu adalah Xia Yiming, dan biarawati kecil berbaju putih bernama Xia Yilin setelah berkenalan satu sama lain, mereka memanggilnya dengan santai. Itu yang dijunjungi dunia, tapi bukan. Pengkhianat itu mungkin berhubungan dengannya. Dikatakan juga bahwa dia adalah cangkang iblis Buddha. Xia Yiming, pangeran Daksia, berhenti berbicara dan menolak untuk katakan lagi. Yao Yuekong berkata, Yang mulia, saya sudah mengatakan ini, bisakah Anda lebih spesifik? Ini adalah rahasia kecil yang saya dengar, tidak ada lagi, Anda tidak boleh mengatakannya, atau Anda akan dibunuh. Xia Yiming, pangeran Daksia, berkata, Rahasia apa? Siapa yang akan membunuh kita? Yevan bertanya, Mari kita berhenti membicarakan hal ini, itu benar-benar tidak menguntungkan. Pangeran Daksia Xia Yiming menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kakak Xia, apakah kamu masih takut dengan kapasitasmu? Yao Yuekong bingung. Kami benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa tentang agama Buddha. Xia Yiming melihat sekeliling, melihat salju yang luas, dan berkata, Gunung Sumeru bukanlah tempat biasa. Melihatnya seperti ini, semua orang tidak bisa bertanya lebih jauh. Pertanyaan. Pengetahuan pangeran Daksia memang terbatas. Yevan mengajukan pertanyaan lain, berapa lama agama Buddha ada, lihat. Itu sudah ada sejak zaman kuno? Yevan terkejut. Agama Buddha sudah ada sebelum Sakyamuni 2000 tahun yang lalu, yang membuatnya linglung. Tidak banyak orang di Donghuang yang tahu tentang agama Buddha, dan tidak apa-apa jika mereka tidak tahu bahwa agama Buddha akan bertahan selamanya. Yao Yuekong tersenyum dan berkata kepada Birawati Loli. Yevan berpikir, di sisi lain dari langit berbintang, meskipun dikatakan bahwa agama Buddha diciptakan oleh Sakyamuni, umat Buddha sudah lama ada, dan lebih baik dikatakan bahwa itu diteruskan daripada penciptaannya. Tercatat dalam beberapa kitab suci kuno bahwa ketika Sakyamuni sedang bepergian, dia melihat bahwa umat Buddha berlatih dengan melukai diri sendiri, dan berpikir itu bukan cara yang benar. Dia merasa bahwa dia telah menangkap sesuatu secara tiba-tiba, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut, setelah memikirkannya sebentar, dia akhirnya sadar kembali. Di luar istana, ada hamparan putih yang luas, salju turun deras, dan aroma bunga prem berasal dari hawa dingin yang pahit beberapa orang berbicara dengan gembira sambil minum anggur. Perjamuan ini bernilai 500 kati, yang cukup mahal, tetapi dibandingkan dengan perjamuan peri legendaris, itu benar-benar bukan apa-apa. Perjamuan peri di sini bisa menelan biaya puluhan ribu kati. Ini disiapkan khusus untuk Tuhan yang maha kuasa dan yang maha kuasa dan perlu dipesan terlebih dahulu. Jika tidak, akan sulit untuk mengumpulkan bahan-bahannya sendiri. Setan utama Yuekong terdiam. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Ye Fan bertanya. Ini sama sekali tidak berlebihan. Ambil salah satu hidangan, Divine Phoenix Wings, sebagai contoh. Itu benar-benar dimasak dengan raja burung yang memiliki bagian dari garis keturunan Shen Huang. Menerobos level. Ye Fan tiba-tiba bertanya, apakah ada sayap Tianpeng? Memang ada perjamuan Tianpeng di masa lalu, tetapi Raja Peng tua membuat keributan besar tentang hal itu dan akhirnya membatalkan hidangan Tianpeng sayap emas karena dia. Ye Fan membuka mulutnya, benar-benar terdiam untuk sementara waktu. Li Hei Shui berkata, Pesta Keabadian jarang diadakan beberapa kali dalam setahun. Itu hanya diadakan sesekali ketika Guru Suci menghibur yang berkuasa. Jangan terlalu memikirkannya. Namun, saya benar-benar ingin minum secangkir pencerahan teh dari Pesta Keabadian, dikatakan bahwa bahkan kekuatan besar pun dapat tercerahkan oleh ini. Yao Yuekong menggelengkan kepalanya dan berkata, teh pencerahan jarang muncul sekali dalam perjamuan peri dalam beberapa tahun terakhir. Hal semacam ini adalah jimat yang tak ternilai. Hanya ada satu untuk pohon teh Wudao, tidak buruk mengumpulkan lebih dari 30 daun setiap tahun, dan saya tidak tahu berapa pasang mata yang menatapnya. Hanya ada satu tanaman teh Wudao di dunia, di mana itu? Yevan terkejut. Di gunung mayat hidup, kata Yao Yuekong. His, semua orang tersentak. Gunung Abadi adalah salah satu dari tujuh zona terlarang di Eastern Desolation, zona terlarang di utara wilayah tengah. Yao Yuekong berkata, satu-satunya pohon teh pencerahan masih tumbuh di gunung mayat hidup. Dengan berbagai cara, ia hanya dapat mengirimkan lebih dari 30 daun setiap tahun. Bukankah jauh dari tebing suci? Tanya Yevan. Ya, jaraknya tidak terlalu jauh. Dikatakan bahwa tebing suci itu adalah tebing yang dipotong dari gunung abadi oleh seseorang dengan kekuatan sihir Tia Datara. Yao Yuekong layak menjadi tuan muda istana Tianyao dan dia tahu banyak hal dengan sangat baik. Yevan mengangguk, dia harus pergi ke tempat ini dan waktunya tidak akan terlalu jauh karena tebing suci memiliki sembilan rahasia. Tebing suci terkait dengan gunung mayat hidup dan santo kuno daceng juga jatuh di sana dan badan tebing berlumuran darah merah tua dan ada juga pola yang diukir oleh kaisar di sana. Yevan merasa pasti ada banyak rahasia di sana. Tiba-tiba, suara musik dingdong terdengar dan di istana sebelah, seorang gadis berbaju putih sedang memainkan piano solo dan sekelompok burung roh tertarik. Semua istana ini terbuka untuk tamu bangsawan untuk menikmati bunga prem di salju dan kadang-kadang dapat dilihat dari satu sama lain. Ini An Miaoi. Ekspresi Yevan berubah. Pri An, kenapa kamu bermain piano solo di sini? Tanya pangeran Daxia. Miaoi juga memesan perjamuan di sini dan dia ingin menawarkan anggur kepada adik laki-laki Gu Feng, tetapi ditolak. Alis Miaoi melengkung dan ada sedikit senyum di wajahnya yang sempurna. Gu Feng adalah nama Yevan saat ini dan tidak mungkin dia berjalan di kota Tuhan dengan nama aslinya. Mengapa pri An harus mengatakan itu? Bagaimana kalau kita berkumpul dan minum bersama? Yevan tersenyum. Yao Yuekong dan pangeran Daxia juga diundang, An Miaoi tersenyum ringan, mengangguk, dan datang dengan ringan. Dia tiba dengan ringan, menatap Yevan dengan mata besar dan berkata dengan sedikit senyum, adik laki-laki Gu Feng, kamu adalah orang pertama yang menolakku, Miaoi sangat pendendam. Bab 338, Lon Cheng berdering lagi tanpa awal seorang Miaoi duduk dengan ringan, dengan aroma tubuh yang alami. Seperti anggrek dan rusak kesturi, dia sesekali minum dengan ringan, membuat ucapan jenaka seperti mutiara, mendentingkan gelas dengan beberapa orang, dan dengan cepat berbaur, tanpa merasa bergabung secara tiba-tiba. Pangeran Daxia dan Yaoi Wekong sangat manusiawi, jadi tentu saja mereka tidak akan tergerak oleh kecantikan biasa, tetapi An Miaoi memiliki persona yang aneh, yang membuat orang tanpa sadar merasa baik. Kakak Gu Feng, Miaoi menawarimu segelas anggur, kamu tidak akan menolak kali ini, kan? Senyumnya sangat manis. Yevan meminum anggur berkualitas dengan ringan dan berkata, lain kali, aku akan meminta perian untuk menikmati bunga di bawah bulan sebagai tanda permintaan maaf. Yaoi Wekong tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah bulan di bawah bulan sebelum bunga? Belajar menjadi jahat. Seorang Yaoi memutar matanya ke arahnya, penuh bakat. Meskipun dia berasal dari kuil Miaoyu, dia semurni dan semurni teratai salju di puncak yang dingin, suci dan tidak dicemarkan dan senyumnya seperti bunga saat ini dengan pesona yang menawan. Yevan tersenyum dan berkata, beraninya aku, Brother Yui Kong salah mengertikan maksudku. Orang cantik seperti Feri An sebanding dengan Feri Guang Han. Aku sangat terkesan dengan musik piano Yeyue terakhir kali. Aku pikir jika Ye membuat permintaan maaf di bawah bulan, mungkin kita bisa melihat tarian peri lagi. Pangeran Daxia tersenyum dan berkata, mengapa perian tidak menunjukkan kepada kita tarian peri sekarang. Salju turun deras dan kamu tega membiarkanku menari di angin dingin. Seorang Miao Yi tersenyum sedikit tetapi akhirnya berdiri dan datang ke pohon plum di luar istana. Dia menari dengan ringan seperti awan, pakaiannya lebih bersih dari salju. Seperti peri, menari di salju yang menguntungkan dengan sosok yang anggun, menunjukkan semacam kelembutan sepenuhnya. Bunga prembet terbangan, potongan-potongan jernih, berputar-putar di sekelilingnya, putih bersih dengan sedikit merah, membuatnya lebih halus. Bagus. Bagus. Ada tepuk tangan meriah dari istana lain, dan banyak orang bisa melihat tarian peri di salju, sosok tanpa celah. Tidak lama kemudian, An Miao Yi melayang ke istana dengan ringan, dan bahkan biarwati kecil berbaju putih pun terinfeksi, dan semakin dekat dengan An Miao Yi. Teknik sumber adik laki-laki luar biasa, bagaimana dia mencapainya. Mereka mengobrol dengan gembira dan akhirnya mengajukan pertanyaan ini yang ingin diketahui semua orang. Itu hanya beberapa metode kuno yang diwariskan oleh keluarga, dan sulit untuk menjadi anggun, jawab Yevan. Yau Yi Wekong berkata, adik laki-laki terlalu sederhana. Meskipun kamu hanya bergerak dua atau tiga kali, kamu dapat mengetahui seluruh selir dalam sekejap, dan kamu pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Xia Yiming, pangeran Daxia, berkata, ternyata warisannya dari sumbernya. Aku tidak tahu dari keluarga mana kamu berasal. Yevan sudah tahu bahwa ada beberapa keluarga seni sumber di Northern Territory yang telah diwariskan sejak lama, sangat terkenal, dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan tempat-tempat suci utama. Keluarga kecil di pegunungan tidak layak disebutkan. Ini bukan keluarga. Itu hanya beberapa teknik sederhana yang diturunkan dari nenek moyang. Itu tidak pernah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar apa yang dia katakan, Yao Yi Wekong berkata, benar saja, dia adalah seorang ahli. Dia tidak memamerkan pegunungan. Keluarga aristokrat Lushui, mungkinkah garis keturunan Tuan Yuan Tian dengan warisan terpanjang, itu adalah garis seni sumber terkuat di dunia. Tak tertandingi dengan garis master Yuan Tian. Yefen menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki Gu terlalu sederhana. Saya pikir teknik asal Anda memiliki gaya kuno, dan saya khawatir itu tidak akan jauh lebih buruk daripada Yuan Tian Shi, kata Pangeran Daxia. Ada beberapa keluarga seni asal yang hebat di Northern Territory. Saya pikir seni asal Anda lebih baik dari mereka. Saya telah melihat keturunan dari dua keluarga, dan mereka jelas bukan lawan Anda, kata Yaui Wekong. Seorang Yaui tersenyum dan berkata, tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi. Saya mendengar bahwa beberapa orang dari keluarga teknik asal datang untuk melihat manusia batu sembilan lubang dengan hati-hati, tetapi mereka akhirnya menyerah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan saudara kuno? Sejujurnya, saya-saya dibodohi, bagaimanapun, obat ajaib telah dipotong, jadi saya bertaruh. Ye Fan tertawa, dan mulai mengubah topik pembicaraan pada saat yang sama, dia tidak ingin terjerat dalam hal-hal ini. Li Hei Shui berkata, Yang Mulia, dinasti Xiaagung Anda memiliki keluarga kerajaan yang ditempatkan di Shen Cheng sepanjang tahun. Apakah Anda begitu mengkhawatirkan Yuan? Memang perlu, jawab Pangeran Daxia. Ye Fan mengocok anggur di Cangkir Giok dan berkata, Saya telah mendengar beberapa rumor, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Yao Yuekong juga membuka mulutnya ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, Saya punya mendengarnya juga, Saudara Xia dapat membantu kami memecahkan masalah apakah itu? Pangeran Daxia Xiaiming meletakkan gelas anggurnya dan berkata, Apa yang kamu dengar pasti bahwa ketika nenek moyang keluarga kita memotong sumbernya, mereka mendapat surgawi buku dari batu yang membuat kita bangkit tak terbendung dan dengan demikian menciptakan dinasti Xia Agung, bukan. Benar, itu legenda. Li Hei Shui mengangguk. Seorang Yao Yi juga sangat prihatin dan berkata dengan senyum ringan, Yang Mulia, tolong jelaskan secara detail, mari kita benar-benar mengerti. Itu keluar, diciptakan oleh Leluhur Tai Huang dan itu mewakili semacam pencapaian ekstrim. Kata Pangeran Daksi Tai Huang Jing, salah satu dari empat buku hebat di Zongzhou, tidak tertandingi di Zongzhou dalam hal kekuatan serangan dan samar-samar berpotensi menjadi yang nomor satu di dunia. Dikatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat bersaing dengannya adalah kata, bertarung, dalam sembilan rahasia sayangnya, seni suci tertinggi ini hanya muncul sesekali setiap beberapa ratus nyawa dan warisannya hampir rusak. Dua serangan hebat terhadap hukum suci tidak pernah benar-benar bertemu satu sama lain. Semua orang di dunia ingin tahu mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat, tapi sayangnya mereka belum bisa melakukannya. Yao Yuekong mengangguk dan berkata, saya juga berpikir, Tai Huang sangat terkenal di zaman kuno dan modern, bagaimana mungkin sihirnya berasal dari orang lain. Pria yang hebat. Pada saat itu, kekuatan serangannya membuat seluruh dunia bergetar, tidak ada bandingannya di dunia dan begitu roh naga kekaisaran keluar, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat bersaing dengannya. Kaisar Agung Kuno memandang rendah dunia dan Tai Huang meninggalkan tanda kejayaan yang tak terhapuskan dalam sejarah kuno. Xia Yiming berkata, alasan mengapa keluarga kerajaan Daksia saya ditempatkan secara permanen di kota ilahi utara hanya untuk membutuhkan sumber dan kelangkaan sumbernya. Semua orang tidak percaya, setidaknya ada rumor lain. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mengumpulkan para dewa dalam koleksi untuk memurnikan Tung Kuramuan dan beberapa mengatakan ingin memperbaiki senjata suci. Yao Yuekong berkata, menurut catatan kuno wilayah utara ratusan ribu tahun yang lalu, yaitu, pada zaman kuno, keindahan tiada tara dipotong dari batu. Apakah menurut Anda itu mirip dengan sembilan aperture stone man? Li Hei Shui menggelengkan kepalanya, berkata, sulit dikatakan, mungkin karena makhluk purba itu disegel. Dikatakan bahwa semua tempat suci saat itu tidak dapat menghentikannya dan membiarkannya melarikan diri. Kata seorang Miaoi. Industri batu asal tidak hanya mempertaruhkan asal, tetapi juga barang-barang yang lebih berharga, kata Li Hei Shui. Mengenai sumbernya, tidak dapat dihindari untuk menyebutkan dua harta langka yang dipotong oleh Ye Fan, dan beberapa orang memperkirakan nilainya. Obat ajaib berbentuk manusia itu terlalu dimutilasi. Hanya tersisa dua kaki obat dan harganya hanya lebih dari seratus ribu kati. Pangeran Daxia membuat penilaian seperti itu. Yao Yuekong mengangguk dan berkata, harga sebenarnya tidak lebih dari seratus lima puluh ribu jin. Obat ajaib kuno lebih berharga daripada sumber ilahi, tetapi bagaimanapun juga, itu terlalu tidak lengkap. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki hak untuk berbicara. Lagipula, Dewa Yao Bao Kue adalah salah satu dari tujuh rumah lelang utama di Shenzhen. Jika seseorang sangat membutuhkannya, saya pikir harus ada peningkatan besar dalam pelelangan. Ye Fan tersenyum. Tidak diragukan lagi, An Miao Yi memiliki hati yang lembut, jadi dia menebak sesuatu dalam sekejap, dan berkata, jika tempat suci utama menyerang Zishan, jika ada banyak korban, setelah kembali. Mereka akan terkejut mendengar bahwa obat ajaib kuno memiliki telah diproduksi, dan mereka pasti akan bersaing untuk pelelangan. Benar. Ye Fan mengangguk sambil tersenyum. Seorang pencatut? Biar Wati kecil berbaju putih itu bergumampelan. Adik perempuan, jangan bicara omong kosong, aku menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Ye Fan tertawa. Siapa adik perempuanmu? Biar Wati kecil Woli mengerutkan hidungnya dan membalikkan badan untuknya. Jika ini masalahnya, menurutku paling banyak bisa mendekati 300 ribu kati. Yau Yuekong membuat penilaian. Gudong. Li Hei Shui menelan minumannya dengan keras untuk menyembunyikan suara air liurnya. Ini sungguh menakjubkan obat ajaib kuno yang tidak lengkap masih sangat berharga. Berapa nilai pedang pola naga emas hitam kecil? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dua saudara laki-laki, tidak bisakah kamu menjual pedang kecil ini kepadaku? Aku akan memberimu harga yang memuaskan. Pangeran Daksia sangat bersungguh-sungguh. Jelas, Biarawati kecil berbaju putih sangat menyukai pedang kecil yang panjangnya kurang dari satu inci dan matanya yang besar berkedip ketika dia mendengar ini. Miaoi sedang berlatih semacam taumaturgi dan sangat membutuhkan senjata yang tidak bisa dihancurkan dan juga ingin membeli pedang ini, kata seorang Miaoi sambil tersenyum. Yevan membalik tangannya, memegang pedang emas hitam dengan pola naga di telapak tangannya, dan menyerahkannya kepada beberapa orang untuk mereka tonton. Yaoi Wekong berkata, belum lama ini, seseorang mengirim sekeping emas hitam dengan pola naga yang lebih kecil dari kuku ditianya oba Okwe, dan itu difoto dengan harga 80 ribu kati. Benar saja, harganya sangat mahal dan berkali-kali lebih berharga dari senyuan dengan ukuran yang sama. Kaisar Agung Kuno sangat membutuhkan untuk melemparkan tentara suci yang ekstrim dan sangat tidak mungkin untuk mengukurnya dengan benda butiran seperti itu. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sulit untuk mengukur nilai menakutkan dari senjata suci yang ekstrim, apalagi diameter dalam dan prinsipnya hanya dari bahannya. Tidak heran jika Kaisar Kuno mencari di seluruh dunia, tetapi dia mungkin tidak dapat mengumpulkan bahan yang dia butuhkan. Ini terlalu keterlaluan. Beberapa orang melihat pedang kecil itu dan Pangeran Daksia berkata, lagi pula, pedang ini memiliki waktu berkembang biak yang terbatas dan itu jauh dari cukup. Ini adalah waktu untuk dilahirkan dan itu baru mulai menjalin taoisme dan nalar. Seorang miaui berkata, pedang ini panjangnya kurang dari satu inci. Dilelehkan menjadi satu bagian, itu mirip dengan emas hitam dengan pola naga yang menghasilkan 80 ribu jin. Selain beberapa hukum saya sendiri, Anda dapat menambahkan 70 ribu kati lagi. Tidak mungkin semurah itu, bukan? Kata Li Hei Shui. Seorang miaui tersenyum dan berkata, jika Anda menganggap bahwa itu dikandung oleh manusia batu sembilan lubang dan pedang roh kudus yang dibiarkan oleh langit dan bumi, Anda dapat menambahkan 100 ribu kati lagi. 250 ribu kati? Li Hei Shui adalah kesal lompat lurus. Yaoi Wekong berkata, sebenarnya, itu bahkan lebih berharga. Pedang suci yang dikandung oleh manusia batu sembilan bukaan bisa mencapai 350 ribu jin. Belum lagi An Miao Yi, bahkan pangeran Daxia mendengarkan. Pada jumlah ini, agak tak tertahankan. Meskipun ada kekuatan super kuat di belakang mereka, mereka tidak dapat melakukan gerakan acak dan membeli barang langka secara acak. 300 ribu plus 350 ribu, jadi 650 ribu kati. Li Hei Shui merasa sedikit pusing. Ye Fan berpikir sejenak dan berkata, jika dilelang, saya tidak ingin sumber biasa, dapatkah saya menukarnya dengan sumber lain? Apa? Begitu banyak perbedaannya. Ye Fan terkejut. Efek dari sumber murni sangat lemah untuk orang dengan basis kultivasi tingkat lanjut, dan mungkin tidak setinggi konsentrasi aura di tubuh mereka sendiri. Namun, sumber yang berbeda-berbeda. Mereka adalah esensi terkonsentrasi. Untuk biksu dari alam tingkat lanjut, meskipun kultivasi tidak berguna, tetapi masih sangat baik untuk memulihkan kekuatan ilahi. Jika 65 ribu jin energi murni ditukar dengan jenis energi yang berbeda, itu hanya akan bernilai sekitar 200 ribu jin energi. Pada akhirnya, Ye Fan benar-benar terkejut. Itu saja. Pangeran Daxia juga mengangguk dengan cara yang sama. Itu akan menjadi Shan yang sangat besar. Bagaimana dia memperbaikinya? Dia langsung tenggelam. Satu-satunya hal yang dia syukuri adalah bahwa teknik sumbernya berhasil, dan dia dapat terus bertaruh pada batu di bengkel batu tanah suci lainnya, dan itu seharusnya tidak ada masalah untuk menaikkan semua kebutuhan. Kapan? Tiba-tiba, bel panjang berbunyi di seluruh dunia, dan seluruh kota Tuhan beresonansi dengannya dan bergetar. Bel ini. Ye Fan terkejut, bel Zishan Wushi berbunyi lagi. Sama seperti terakhir kali. Semua orang berdiri, sangat terkejut, dan merasakan keagungan dan keagungan yang tak tertandingi. Tidak ada keraguan bahwa guru besar suci menyerang Zishan untuk kedua kalinya, dan akhirnya melarikan diri kembali, saya tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Saudara Yuekong, mari kita mulai pelelangan obat ajaib kuno, kata Ye Fan. Kemudian, Li Hei Shui mengirim transmisi suara ke Ye Fan, berkata, buah yuan manusia yang digerogoti anjing juga harus dilelang. Dia tidak bisa menahan tawa. Bab 339, dunia sedang bergerak seluruh dunia bergema di kota Tuhan, dan para guru besar suci melintasi kehampaan dan membawakan gelombang suara lonceng dari lonceng yang tak berawal. Zishan, tempat lonceng besar peninggalan Kaisar Wuxi, berada di sana, baru-baru ini telah menarik perhatian dunia dan menjadi tempat yang paling terfokus. Serangan kedua di Zishan berakhir dengan kegagalan, tanah suci kehilangan tentaranya dan kembali, dan kota Tuhan berguncang. Setengah jam kemudian, muncul berita bahwa ketiga guru suci itu terluka parah, dan banyak tokoh senior menjadi abu di bawah gelombang lonceng yang tak berujung, dan tubuh serta roh mereka dihancurkan. Setelah mengetahui hasilnya, His, tersentak, dan semua orang di Shanceng terkejut. Kali ini, beberapa tanah suci mencapai kesepakatan dengan 13 perompak besar di wilayah utara dengan bantuan pot ajaib menelan surga. Mereka ingin memasuki Zishan, tetapi mereka tidak ingin tetap gagal. Jika bukan karena saat kritis, panci kuno yang menelan langit memblokir gelombang bel yang tak berawal, dan guru suci akan berada dalam bahaya. Tripod berpola naga, kompor dewa matahari, dan cermin kuno kehampaan untuk menghilangkan apa yang disebut latar belakang, kali ini masih belum digunakan, dan setengah dari senjata pamungkas tidak dapat menghentikan Wu Shishong setelah semua. Setelah peristiwa sebesar itu terjadi, beberapa orang secara alami duduk tanpa sengaja, dan bangkit satu demi satu, dan jamuan bubar. Sebelum An Miao Yi pergi, dia tersenyum manis dan berkata, Kakak Gu, jika kamu ingin menjual pedang emas hitam pola naga, kamu harus mempertimbangkan Miao Yi. Hanya dalam beberapa hari, berita itu menyebar ke seluruh dunia. Semua orang di dunia terkejut, apa yang ditinggalkan Kaisar Agung Wu Shih, tidak ada yang bisa mengendalikan lonceng, dan kekuatan serta pengaruh seperti itu benar-benar membuat orang merasa ketakutan. Lonceng panjang berbunyi dan menyebar ke seluruh kota Tuhan, itu bukan lonceng ketidak terbatasan, tetapi lonceng besar dari Ratu Harta Karun Iblis Surgawi, mengumumkan kepada semua orang di kota Tuhan bahwa akan ada pelelangan langka dan langka. Setiap kali lonceng seperti itu berbunyi, akan ada sensasi di kota Tuhan, dan kali ini tidak terkecuali banyak orang membubung ke langit dan terbang menuju menara Harta Karun di langit. Hati-hati sebentar, kupikir mungkin ada seseorang dari tingkat guru suci yang hadir, kata Ye Fan. Li Hei Shui mengangguk, dan mereka terbang ke langit tiba di Istana Iblis Surgawi. Awan dan kabut melonjak, dan istana hancur berkeping-keping, ada juga pesonar wang di sini, yang jauh lebih luas daripada yang terlihat di bawah. Ada istana besar di tengah, yang tampaknya dibangun oleh raksasa kuno, sangat tinggi dan megah, berdiri di tengah seperti gunung. Ini adalah menara Iblis Surgawi yang terkenal, bahkan jika seratus ribu orang datang, itu dapat menampung semuanya, dan semuanya memiliki tempat duduk. Itu sangat mewah, dengan cahaya ungu menyinari seluruh tubuhnya, dan seluruhnya terbuat dari batu ziang yang berharga, mengalir dengan warna seperti mimpi. Ketika Ye Fan dan Li Hei Shui tiba, mereka kebetulan bertemu dengan Wu Ziming dan Li Chong Tian, di samping mereka ada seorang pemuda dengan temperamen yang baik. Setelah melihat Ye Fan dan mereka berdua, wajah Wu Ziming tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mencibir lagi dan lagi. Kakak Wu, kenapa kamu menyeringai? Mungkinkah ada acara bahagia? Kata Li Hei Shui. Pihak lain jelas mencibir, dingin dan membunuh, tapi dia berkata begitu. Hei Nak, jangan berpuas diri, kamu terlihat baik. Li Chong Tian berkata dengan dingin. Bukankah kalian masih ingin membunuh orang dan menjual barang? Li Hei Shui tidak peduli. Wu Ziming berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa mengetahui sedikit teknik asal berarti Anda dapat merajalela di kota Tuhan, dan mereka yang berkepentingan akan menginjak-injak Anda sampai mati. Siapa yang ingin menginjak-injak kami sampai mati? Kamu Fan bertanya dengan santai. Seseorang akan menginjakmu sampai mati dengan teknik asal. Li Chong Tian mencibir lagi dan lagi. Hal-hal kecil yang telah kamu pelajari hanyalah seni liar pedesaan, dan itu bukan apa-apa di depan keluarga seni asal yang sebenarnya. Wu Ziming Sinis. Kami tidak belajar banyak, tetapi seseorang memberi kami puluhan ribu kati. Li Hei Shui tertawa. Apakah kedua orang ini yang memotong manusia batu sembilan bukaan? Di sampingnya, seorang pria berbaju brokat berpakaian bagus, dengan rasa arogan dan kesombongan yang samar. Itu benar, ini dua anak laki-laki ini, jawab Li Chong Tian. Oke, aku akan ingat, aku akan pergi ke Shifang untuk mempertaruhkannya sampai aku hijau, dan aku tidak akan berani memasuki industri ini selama sisa hidupku. Pria berbaju brokat itu melirik Ye Fan dan Li Hei Shui dengan ringan, dan kemudian tidak melihat mereka lagi. Pandangan kedua. Wu Ziming mencibir dan berkata, kamu tunggu saja, perang taruhan batu akan segera dimulai, selama kamu muncul di bengkel batu, kamu akan menjadi hijau. Untuk menghadapi mereka juga merupakan perang batu taruhan, dengan senyum acuh-ta'acuh di sudut mulutnya, dia berkata, kecuali Wan Tian Shi dilahirkan kembali. Dia berjalan maju bahkan tanpa melihat Ye Fan dan Li Hei Shui. Wu Ziming dan Li Chong Tian sangat sopan kepada pria di brokat, mereka tetap di sisi mereka, dan buru-buru mengikuti. Seret ke langit, siapa orang ini? Li Hei Shui menyipitkan mata dan melihat ketiganya pergi. Itu seharusnya anggota keluarga Yuan Shu, dan kemungkinan besar jenius yang hebat. Ye Fan melihat ke belakang pria itu dan berkata, Bagaimana kamu yakin? Li Hei Shui bertanya. Jari telunjuk tangan kanan orang ini memiliki kecemerlangan emas yang samar, yang merupakan perwujudan dari mengubah batu menjadi emas dan mencapai keadaan transformasi, kata Ye Fan. Ini sangat kuat, dapatkah ditangani? Li Hei Shui bertanya. Aku akan tahu setelah mencoba. Ye Fan tersenyum dengan tenang. Melihatmu seperti ini, kamu mungkin bisa menipunya, kan? Li Hei Shui menyeringai. Sulit dikatakan, orang ini sangat kuat. Ye Fan tersenyum. Ketika mereka datang ke harta karun setan surga Wikwe, Yao Yue Kong telah lama menunggu dan membawa mereka berdua ke ruang VIP yang terletak di lantai atas, di mana mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di aula lelang. Saat ini, ada lautan manusia dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang datang, hampir setiap kursi penuh. Veteran Cilong juga ada di sini. Li Hei Shui menunjuk ke bawah. Dalam posisi yang tidak mencolok, Cilong Lao Dao duduk tegak, duduk bersama orang lain, dan orang-orang di sekitarnya jelas tidak tahu bahwa dia adalah sosok yang menakutkan. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, dan harga obat ajaib tidak akan pernah diturunkan. Soalnya, orang-orang dari semua tanah suci ada di sini. Li Hei Shui tertawa. Akan ada banyak harta karun dalam pelelangan ini dan obat ajaib kuno ditakdirkan untuk menjadi grand finale. Tiba-tiba, Li Hei Shui berhenti tertawa dan berkata, saya melihat kakek saya, dia tidak boleh dimanfaatkan, terutama jangan khawatir tentang buah yang digerogoti anjing. Bandit ke-13 juga datang, bisa dibayangkan Anda tahu betapa menyentuh obat ajaib kuno itu. Tiba-tiba, Ye Fan melihat beberapa orang mengenakan mahkota naga, dia terkejut, dan berkata, kalau begitu, itu pasti tembakan besar dari dinasti abadi Songshou. Li Hei Shui juga memperhatikannya, mengangguk dan berkata, pasti untuk Kaisar Wuxi dari Gunung Zishan, berasal dari warisan Xia Besar, dan ngomong-ngomong datang ke Shen Cheng. Beberapa orang yang mengenakan mahkota naga, yang sekilas tampak luar biasa, bukan dari keluarga kerajaan Daxia, dan mereka memasuki sebuah ruang VIP. Ada juga pria botak. Ada beberapa pria botak tua di sana. Mata Li Hei Shui sedikit tegak, dan dia berkata, pria botak tua ini tampaknya memiliki lingkaran cahaya di belakang kepala mereka. Epigenetik cincin, ini benar-benar menakutkan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengagumi reputasi besar Kaisar Agung Wuxi, dan saat warisan itu muncul, itu menyebabkan kegemparan di dunia, dan orang-orang ini pasti memilikinya. Datang untuk Zishan. Bab 340 Lelang Dewa Suci beberapa biksu tua dengan kulit keemasan dan lingkaran cahaya samar di belakang kepala mereka berjalan ke ruang VIP dan menghilang. Para biksu tua ini, sudahkah mereka berkultivasi menjadi tubuh emas? Lonceng Yoshen berbunyi, istana iblis surgawi terdiam, dan pelelangan akan segera dimulai. Saat ini, lebih sedikit orang yang masuk dan keluar, dan hampir semua orang penting dan kekuatan kuat yang akan datang telah tiba, jadi tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Di bagian paling depan, ada platform naga berlian kuning, berkilauan dan tembus cahaya, mengalirkan ke cemerlangan emas, sangat megah, seluruhnya diukir dengan berlian kuning. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah ke platform naga dan mengumumkan dimulainya pelelangan. 16 gadis muda berdiri di kedua sisi platform naga, mereka berasal dari istana iblis surgawi, tentu saja, mereka semua adalah peri. Awalnya dijual beberapa barang kecil, harga transaksi tertinggi hanya 2.000 kati, dan semuanya lancar. Barang lelang keempat, sepotong batu giok kuno yang berharga, memiliki harga cadangan 1.000 kati. Di panggung naga kuning, lelaki tua berambut putih itu mengumumkan. Seorang gadis goblin, bergoyang dengan langkah teratai dan menggoyangkan rambutnya, memegang nampan cendana merah dan berjalan ke teras naga berlian kuning. Ada sepotong batu giok kuno di atas nampan, yang memiliki kilau hangat dan garis-garis halus. Jantung yevan berdetak kencang, batu giok ini sangat familiar, itu pasti batu giok kaisar. Itu adalah batu giok rusak yang ditinggalkan oleh kaisar Wushi. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini, dan itu di lelang, dan harga cadangannya hanya 1.000 kati. Ini hanya lelucon. Kalau orang tahu asal-usulnya, apalagi sumber 1.000 kati, gila-gilaan merampas 100.000 kati. Apa yang istimewa dari batu giok ini? Seseorang bertanya di aula lelang. Giok ini memiliki sajak tau, yang diduga adalah giok yang dikenakan oleh orang hebat di masa lalu. Pria tua berambut putih itu memperkenalkan. Semua orang mengamati dengan cermat, dan akhirnya menggelengkan kepala, dan tidak ada yang mengajukan penawaran. Ada tanda merek yang tidak jelas pada batu giok kuno, yang merupakan salah satu dari sembilan urat naga, tetapi itu hanya sebuah sudut, bukan seluruh tubuh naga. Sepotong batu giok ini pecah dengan sangat luar biasa, sehingga hanya satu sudut gunung yang muncul. Bahkan jika kamu telah melihat gunung ungu dan sembilan pembuluh darah naga, kamu tidak dapat mengenalinya. Yevan sangat bersemangat. Sekarang, warisan kaisar besar Wushi telah mengejutkan dunia, jika diakui oleh orang lain pasti akan menimbulkan gelombang besar. Pada saat ini, suasana hati Yevan sangat bersemangat, bahkan lebih tenang daripada memotong langkah yang tiada taranya. Seribukati. Dia mengutip harga cadangan. Dua ribukati. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari ruang VIP lain, menghadapinya gayung bersambut. Yevan mendengar suara itu, Tuan Jin yang datang bersama Wu Ziming, dan dia langsung mengerutkan kening. Tiga ribukati. Empat ribukati. Pria berbaju brokat terus menaikkan harganya. Li Hei Shui bingung, dan berkata, ini hanya pecahan batu giok, untuk apa kamu membelinya? Dia harus mendapatkannya, tetapi dia tidak ingin dimanfaatkan. Dia berkata sambil tersenyum, saya ingin mengumpulkan dan bermain dengan batu giok kuno ratusan ribu tahun yang lalu. Karena mereka juga menginginkannya, saya akan memberikannya kepada mereka. lima ribu kati lebih dari harga ini, mereka hanya mengambilnya. Enam. Ada kata enam, tetapi mereka tidak mengatakannya sama sekali. Pada akhirnya, Yevan membeli batu giok kuno ini seharga lima ribu kati, meskipun harganya ribuan kati lebih, itu pasti sepadan. Jika seseorang ingin masuk dan keluar gunung ungu, ia harus memiliki batu giok kuno, yang merupakan satu-satunya kunci yang ditinggalkan oleh Kaisar Wushi, jika orang mengetahuinya, itu akan menjadi gunung mayat dan lautan darah. Itu dapat membuka warisan Kaisar Besar Wushi, dan Yevan bertekad untuk mendapatkan sutra Wushi. Banyak tokoh penting berada di harta karun setan surga Wikwe, dan tidak ada yang memperhatikan artefak kecil ini di awal, mereka semua menunggu obat ajaib kuno, tetapi mereka melewati sepotong batu giok kuno yang menentang surga. Untungnya, ini masalahnya, jika tidak, akan ada perang yang mengejutkan di sini. Wu Ziming dan yang lainnya dengan sengaja menaikkan harga melawan kami. Li Heishui sangat tidak puas. Yevan sedang dalam suasana hati yang baik, dan tidak mempedulikannya. Dia berkata, aku akan bertukar pikiran dengan mereka di tempat Suci Shifang di masa depan. Pada akhirnya, acara utama akhirnya tiba. Seorang perimuda dengan hati-hati memegang gulungan buku sutra dan menyerahkannya ke teras naga berlian kuning. Catatan yang ditinggalkan oleh kekuatan besar setelah dia meninggal, harga dasarnya adalah Rp30.000 kati. Pria tua berambut putih itu berbicara dengan keras. Boom! Aula pelelangan tiba-tiba mendidih, dan banyak orang tampak bersemangat, dan banyak tetua dari ajaran agung bergegas menawar barang ini. Rp40.000 kati. Rp50.000, Rp70.000 kati. Kati, ribu, orang-orang tua ini sepertinya telah meminum Afrodisiak. Mata mereka merah. Li Heishui tertawa. Jangan bicara omong kosong, di tempat ini, seseorang mungkin bisa mencegah transmisi suara dari pikiran spiritual. Yevan mengingatkan. Pada akhirnya, buku harian daneng yang sudah lumpuh ini difoto dengan harga setinggi langit Rp120.000 kati, yang sungguh mencengangkan. Di Yellow Diamond Dragon Platform, lelaki tua berambut putih itu mengumumkan, selanjutnya, akan ada pelelangan barang kuno dan langka. Di aula pelelangan, tiba-tiba ada keheningan, dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Mendengar. 16 gadis peri tidak lemah dalam kultivasi, tetapi saat ini mereka berkeringat, terengah-engah, dan lemah. Bersama-sama, mereka membawa jam besar bobrok, yang tingginya lebih dari 1 meter, tua dan bersahaja, dan tampak seperti badan lonceng rakyat biasa. Semua orang terkejut, gadis-gadis ini semua berada di ranah rahasia istana Dao, tetapi mereka bekerja sangat keras, yang cukup untuk menunjukkan bobot waktu. Pria tua berambut putih dari istana Tianyao melangkah maju, mengambilnya dengan tangannya sendiri, dan membawa bel yang suram dan kusam ke teras naga berlian kuning, meletakkannya di titik tertinggi, dan menunjukkannya kepada semua orang. Sudah rusak, sudah hancur. Semua orang gempar. Satu sisi jam besar itu benar-benar hilang. Sebenarnya, itu adalah setengah lonceng. Untuk apa kamu menggunakan jam rusak? Seseorang bertanya dengan keras, bingung. Semuanya, jangan meremahkannya, ini adalah kelangkaan kuno. Pria tua berambut putih itu tampak serius. Apa sebenarnya itu? Pria tua berambut putih itu berkata, benda ini ditemukan di tambang kuno yang ditinggalkan. Itu sudah ada sejak lama, setidaknya 50 ribu tahun, dunia. Ya, bukankah itu berharga setelah sekian lama? Apakah ada asalnya? Tanya seorang yang lebih tua. Ini bukan jam besar biasa. Itu adalah senjata yang dikorbankan oleh seorang pria hebat kuno yang akan masuk ke dunia orang bijak kuno dengan satu kaki. Setelah pria tua berambut putih itu selesai berbicara, aula pelelangan tiba-tiba berisik, dan banyak tokoh senior yang heboh, dikutip silih berganti. 70 ribu kati? 80 ribu kati? 100 ribu kati? Pada saat ini, bahkan tanah suci ikut serta dalam kutipan. Jam ini telah rusak dan tidak mungkin diperbaiki, namun masih ada beberapa hukum yang tersisa, yang patut dipelajari oleh orang-orang besar. Adegan itu sangat panas, dan beberapa lelaki tua terus menaikkan harga mereka dengan keras, semuanya adalah sosok yang sangat kuat. Bajingan tua ini, setelah meminum afrodisiak, mereka berdarah lagi. Li Hei Shui bergumam. Yevan tersenyum dan berkata, kakekmu juga terlibat. Li Hei Shui. Pada akhirnya, harga jam besar yang bobrok ini mencapai 180 ribu kati, yang sangat mencengangkan. Betapa mahalnya. Sekarang, pelelangan yang langka terakhir benar-benar unik, karena tidak mungkin menemukan yang lain. Pria tua berambut putih itu menghela nafas, berjalan sendiri di platform Huang Zuanlong, dan membawa tripod giyok putih tanpa cacat ke platform tinggi. Tripod giyok hanya setinggi satu kaki, dan penutup ditambahkan di atasnya, yang sangat pas dan tersegel dengan baik. Saya pikir Anda semua tahu apa itu. Itu benar, itu adalah obat ajaib kuno yang dipotong dari batu oleh seorang teman. Aula lelang penuh dengan hiruk pikuk, dan sulit untuk ditenangkan. Banyak orang berdiri lelang pertama adalah untuk obat ajaib ini. Tentu saja, banyak orang melakukannya hanya untuk pengetahuan, karena tidak mungkin membelinya, dan harganya harus setinggi langit, dan kebanyakan dari mereka akan jatuh ke tangan All Saints, dan tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Pria tua berambut putih itu membuka kuali giyok putih dan mengeluarkan obat ajaib, meskipun disegel di sumber es dan salju, masih ada aroma samar yang keluar, yang membuat orang merasa segar. Rimpang biru muda bersinar dengan cahaya kristal, dan kaki obat putih susu tidak berbeda dengan kaki manusia, kecuali ukurannya jauh lebih kecil. Sudah terlalu lama, dan tidak ada yang tahu nama obat ajaib berbentuk manusia ini. Di dunia sekarang ini, mungkin sulit untuk menemukan obat ajaib berbentuk manusia. Harganya dijamin 150 ribu katiuan. Semua orang tersentak, obat ajaib ini memang langka dan langka, tapi bagaimanapun, itu terlalu dimutilasi dan nilai sebenarnya tidak akan pernah melebihi 150 ribu katiuan. Namun, harga yang dijamin langsung tertera di sini dan jelas harga transaksinya akan keterlaluan. Ada keheningan singkat dan banyak orang meneriakan harga tinggi. 160 ribu kati? 180 ribu kati? 200 ribu kati? Bahkan Sutian Siong, bandit terbesar ketiga, berdiri dan meneriakan harga setinggi langit. Melihat ini, sekelompok lelaki tua semuanya duduk, karena mereka tahu bahwa sama sekali tidak mungkin ini adalah kontes antara para guru suci. Benar saja, semua orang suci mulai menawar, dan beberapa orang suci agung secara pribadi datang ke tempat kejadian dan duduk di ruang VIP. Orang-orang tua botak itu juga telah bergerak. Li Hei Shui sangat gembira, dan beberapa biksu tua dengan kecemerlangan di belakang kepala mereka langsung mendorong harga menjadi 250 ribu kati. Dan beberapa pria besar misterius dari Zhongshou yang mengenakan mahkota naga menambahkan 50 ribu kati dalam satu tarikan napas? His. Ye Fan terengah-engah dan berkata, tampaknya orang-orang ini benar-benar ingin memasuki Zishan. Mereka bersiap untuk membeli obat penyelamat hidup terlebih dahulu. Li Hei Shui berkata, manfaatkan saja kehadiran begitu banyak orang penting cepat dan lelang buah yang digerogoti anjing itu. Ye Fan mengangguk dan berkata, benar, selama obat ajaib dijual, biarkan Tianya Oba Okue segera melelang buah yang meninggalkan gigi taring. Hahaha, aku. Ingin melihat master suci mana yang akan membelinya dan melihat ekspresinya. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel. Terima kasih telah menonton!